Di lapangan, Gaudasan dan Lidongsi tercengang saat mendengar jawaban Luan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Gaudasan dengan cepat menatap Luan dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Bukankah kalian berdua pergi bersama? Kami pergi bersama. Luan menganggup dengan lembut dan berkata, tapi kami berpisah malam itu. Dia bilang dia ingin pulang. Ulang ke rumah. Gaudasan dan Lidongsi tertegun lagi. Tapi melihat ekspresi Luan, mereka tahu bahwa kepergian Fuyu mungkin adalah hal yang paling menyedihkan bagi Luan. Lagi pula, mereka berdua adalah teman sekamar dan sudah lama tinggal di bawah satu atap. Selain itu, Fuyu sangat cantik. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki perasaan satu sama lain. Setelah memikirkannya, Gaudasan tersenyum dan berkata, jangan sedih. Apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah lari. Kita akan bertemu lagi. Mendengar kata-kata Gaudasan, Luan juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya agar tidak memikirkannya. Saat ini, Gaudasan berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, Bagaimana, Anda mungkin hanya mengenal setengah dari orang-orang ini, bukan? Separuh lainnya adalah mahasiswa baru dan mereka semua adalah anak-anak dari keluarga miskin. Setelah kamu pergi, kami sangat dekat satu sama lain dan tidak ada yang berani menggertak kami. Kemudian, Gaudasan berkata dengan lantang kepada orang-orang di sekitarnya, Ini Luan, orang yang sudah sering kuceritakan padamu. Para mahasiswa baru yang baru saja masuk sekolah tercengang. Mereka dengan cepat bangkit dan dengan hormat berkata kepada Luan, Halo, senior. Luan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memanggilnya seperti itu. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Salam, semuanya. Kemudian, Luan menoleh untuk melihat Gaudasan dan bertanya, Apakah kamu baru saja berlatih pertempuran? Itu benar. Gaudasan mendengar ini dan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia berkata, Untuk melawan para pemberontak, kami harus berlatih. Karena Anda kembali dan keterampilan bertarung Anda sangat bagus. Datang dan beri kami beberapa petunjuk. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tersenyum dan bertanya, Apakah kamu yakin? Tentu saja. Gaudasan segera menganggup dan berkata, Kenapa? Apakah kamu memandang rendah kami? Anda telah pergi selama lebih dari setahun, tetapi kekuatan kami meningkat sangat cepat di antara mahasiswa baru. Luan tersenyum. Memang anak-anak dari keluarga miskin mau bekerja keras, jadi wajar jika mereka lebih cepat dari yang lain. Dia berkata, Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Ketika Gaudasan melihat bahwa Luan telah setuju, dia langsung menjadi bersemangat dan berkata, Saya akan membiarkan Anda melihat hasil tahun ini. Luan tersenyum. Dia secara alami merasa bahwa Gaudasan adalah level 4 Celestial, jadi dia mengendalikan kekuatannya untuk berada di level yang sama dengan lawannya dan mempersiapkan diri. Hati-hati, aku datang. Gaudasan mengambil posisi dan meraung. Tubuhnya yang tinggi bergegas menuju Luan dalam sekejap. Kecepatan Gaudasan sangat cepat, dan dalam proses berlari, dia menggunakan gerak kaki seperti ular. Meskipun dia tidak terbiasa dengan gerak kaki ini, itu masih membingungkan dalam pertarungan yang sebenarnya. Lebih penting lagi, dia adalah guru surgawi tipe bumi yang kikuk. Sudah cukup bagus dia bisa melakukan ini. Segera, lengannya ditutupi dengan tanah yang keras. Ketika dia tiba di depan Luan, dia dengan marah berteriak, Tinju Gayung Bumi. Mendengar teriakan marah ini, para penonton di sekitarnya tercengang. Harus diketahui bahwa dengan kekuatan mereka, sudah sangat luar biasa bisa mempelajari teknik surgawi. Earth Dipper Fist adalah teknik surgawi yang telah dipelajari Gaudasan. Ini harus menjadi kartu truth. Bagaimana dia bisa menggunakannya sejak awal? Yang lain tidak tahu, tapi Gaudasan tahu betul. Jika itu orang lain, dia akan menggunakan Earth Dipper Fist pada saat kritis terakhir. Tapi menghadapi Luan, jika dia tidak menggunakannya sejak awal, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Saat Tinju Gayung Bumi digunakan, tanah keras di lengan Gaudasan menjadi lebih keras. Pada saat yang sama, Tinjunya membawa jejak angin astral. Angin astral ini seperti pusaran air yang dapat menghancurkan pertahanan lawan sebelum Tinju, dan juga memperluas jangkauan serangan. Ketika Luan melihat serangan itu datang, dia sedikit mengernyit. Dia segera menggerakkan kakinya dan mengelak ke kiri. Setelah menghindari momen paling sengit dari Tinju Gayung Bumi, Luan tiba-tiba menggunakan kekuatan di kakinya. Sosoknya langsung melesat keluar dan langsung menuju ke sisi Gaudasan. Gaudasan kaget saat melihat ini. Dia dengan cepat mengayunkan lengannya ke belakang dan mengarahkannya ke kepala Luan. Sayangnya, Luan sudah membungkuh dan pukulan itu tidak mengenainya sama sekali. Luan segera tiba di depannya dan menekan jari dantiannya. Pertempuran telah berakhir. Gaudasan melihat jari di dantiannya dan tidak berani bergerak. Dan Luan tidak terus menyerang. Ia segera menarik kembali tangannya. Luan sedikit mengernyit. Dia berdiri dan menatap Gaudasan. Wajah Gaudasan dipenuhi kekalahan. Dia pikir dia telah berkembang pesat dan ingin bersaing dengan Luan, tetapi dia masih kalah dengan mudah. Aku kalah, kata Gaudasan getir. Mendengar kata-kata Gaudasan, para penonton di sekitarnya berseru dan menatap keduanya dengan heran. Melihat Gaudasan mengaku kalah, Luan sedikit mengernyit. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu kalah? Gaudasan tercengang saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan heran. Dia mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, mengingat pertempuran barusan. Baru kemudian dia menyadari bahwa Luan telah menggunakan kekuatan yang sama dengannya. Namun, Luan bahkan tidak menggunakan atribut apapun dan dia sudah kalah. Aku tidak tahu, Gaudasan tampak malu dan menundukkan kepalanya. Luan mendengar ini dan menarik napas ringan. Dia tidak ingin mengajar orang lain karena menurutnya itu tidak baik. Selain itu, dia bukan orang yang kuat. Tetapi sekarang temannya telah melakukan kesalahan seperti itu, dia takut orang-orang ini akan kehilangan nyawanya di masa depan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Pertama-tama, ada masalah mentalitas pertempuran. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lantang, jika seseorang ingin bertarung, dia harus memiliki mentalitas tertentu. Entah itu pertempuran cepat, pertempuran panjang, atau pelarian kapan saja. Mentalitas yang berbeda akan menyebabkan cara bertarung yang berbeda. Caramu bertarung barusan adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, mengakhiri pertempuran dengan cepat adalah yang paling sulit dari semua mentalitas pertempuran. Sangat mudah untuk melawan seseorang yang lebih rendah dari Anda, tetapi jika Anda melawan seseorang dengan level yang sama, atau bahkan level yang lebih tinggi, itu adalah cara yang paling sulit. Mendengar kata-kata Luan, gaudasan gemetar dan matanya membelalak. Dia akhirnya mengerti bahwa Luan ingin mengajarinya cara berperang melawan musuh. Dia segera menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Mengakhiri pertempuran dengan cepat berarti seranganmu akan lebih ganas dari biasanya. Tapi ini juga mengarah ke masalah besar, yang merupakan poin kedua yang ingin aku bicarakan, mengakhiri langkah. Mengakhiri gerakan adalah lamanya waktu tubuhmu berhenti setelah setiap serangan. Semakin Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda, semakin lama waktu berakhirnya. Dan semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar peluang yang dimiliki musuh. Misalnya, setelah kamu menggunakan teknik surgawi, seluruh tubuhmu dipaku ke tanah dan kamu tidak bisa mundur. Jadi saran saya adalah, kecuali Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan berhasil dalam satu pukulan, jangan keluar semua. Ada juga poin ketiga, yaitu prediksi. Luan melihat sekeliling dan melanjutkan, melawan gerakan yang datang adalah karena kamu tidak punya pilihan lain. Mampu memprediksi serangan musuh akan membuat pertempuran menjadi lebih mudah. Sama seperti ketika saya menyerang Anda sekarang, Anda melemparkan pukulan. Nyatanya, Anda hanya memiliki sedikit pilihan saat itu. Anda bisa mengangkat kaki atau melambaikan tangan. Saya sudah mendapat peringatan, jadi Anda tidak bisa memukul saya sama sekali. Pada titik ini, Luan berhenti. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Karena hal-hal ini cukup untuk dipahami orang-orang ini untuk jangka waktu tertentu. Jika ada lebih banyak, seperti multitasking, menyerang secara terpisah, del, mereka mungkin tidak akan bisa memahaminya dalam waktu singkat. Orang harus tahu bahwa dibandingkan dengan Luan, orang-orang ini sudah sangat beruntung. Orang harus tahu bahwa ketika orang dalam kabut hitam mengajarinya prinsip-prinsip ini, dia tidak menggunakan mulutnya untuk mengajarinya, tetapi melawannya satu demi satu pertempuran. Untuk memahami prinsip-prinsip ini, dia sangat menderita. Lama setelah Luan selesai berbicara, daerah sekitarnya masih sunyi. Ekspresi semua orang kosong pada awalnya, tapi kemudian mereka dengan serius memahami kata-kata Luan. Setelah beberapa saat, Li Dongxi berinisiatif untuk berjalan dan berkata kepada Luan, Luan, saya sangat mengerti apa yang Anda katakan. Saya akan menantang Anda. Jangan bersikap lunak padaku seperti yang kau lakukan pada Big Brother Dasan. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Li Dongxi sangat pintar, jadi dia menganggup dan berkata, Oke. Pada saat ini, Gao Dasan dengan cepat keluar dari lingkaran dan berdiri di luar untuk menyaksikan pertempuran yang akan datang dengan serius. Namun, Bang. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang terkejut melihat Li Dongxi terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Di kejauhan, Li Dongxi buru-buru merangkak dari tanah dengan susah payah dan berjalan ke arah Luan. Dia bertanya dengan enggan, Saya mengerti dengan jelas. Mengapa? Petik 2.2 Luan berdiri di sana dengan canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Gao Dasan yang berdiri di luar lingkaran menghela nafas panjang. Dia berpikir, Tentu saja, ini masih masalah manusia. 432 Segera, Luan, Gao Dasan, dan Li Dongxi meninggalkan lapangan dan berjalan di akademi. Berjalan di akademi yang sudah dikenalnya lagi dan melihat gedung-gedung dalam ingatannya, Luan merasa sedih. Sekali waktu, dia juga seorang siswa di sini. Namun, memikirkan hal-hal yang terjadi selama setahun terakhir, sulit untuk tidak merasa emosional. Saat mereka berjalan, Luan memberitahu mereka tentang hal-hal yang telah terjadi padanya sekitar setahun terakhir di bawah pertanyaan penasaran mereka. Setelah mengetahui bahwa Luan sekarang adalah guru surgawi tingkat 2, keduanya memiliki beragam ekspresi. Wah, teman saya sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 2. Saya sebenarnya punya teman guru surgawi tingkat 2. Gao Dasan mau tidak mau melompat dan berteriak keras di jalan. Hanya dalam waktu satu tahun, kamu menjadi master surgawi level 2. Li Dong Shi juga tidak percaya. Dia memandang Luan dengan mata lebih besar dari seekor sapi. Kemudian, mereka berdua ingat bahwa mereka baru saja bertengkar dengan Luan dan mau tidak mau merasa malu dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Keberuntungan, Luan tersenyum dan berkata dengan tenang sambil melihat kedua orang yang berteriak itu. Kenapa aku tidak beruntung? Gao Dasan berteriak dan berkata kesakitan. Jika Zhou Chengkun tahu bahwa kamu bisa tumbuh begitu cepat tahun lalu, aku khawatir dia tidak akan memprovokasimu bahkan jika dia membunuhnya, kata Li Dong Shi dengan geli. Berbicara tentang Zhou Chengkun, Luan tiba-tiba memikirkan seseorang dan mau tidak mau bertanya, bagaimana kabar senior Kong Yan. Kong Yan, Gao Dasan tertegun saat mendengarnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, pada bulan kamu pergi, senior Kong Yan datang kepada kami hampir setiap hari untuk menanyakan apakah kamu kembali. Meskipun dia tidak datang nanti, dia akan selalu menjaga kita. Baru-baru ini, dia sepertinya telah menembus ke tingkat satu guru surgawi. Akademi juga merekomendasikannya ke pavilion tengah malam. Dikatakan bahwa dia memiliki peluang bagus untuk pergi ke sana. Pada titik ini, Gao Dasan berhenti dan berkata dengan ragu-ragu, namun, saya mendengar sesuatu terjadi padanya baru-baru ini. Lu An tercengang saat mendengarnya dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu ingat Wang Zenggang? Gao Dasan berkata, dia juga orang di Serikat Pemburu. Aku ingat, Lu An mengangguk. Bukankah dia selalu mengganggu kakak senior Kong Yan? Tahun lalu, dia berhasil direkomendasikan untuk memasuki pavilion tengah malam, dan karena itu, status keluarga Wang di Meteor Trail City naik satu tingkat lagi. Karena dia memasuki pavilion tengah malam, Wang Zenggang menjadi lebih percaya diri dalam mengejar Kong Yan. Tahun lalu, ketika hendak pergi, dia berinisiatif membawa orang untuk melamar, dan keluarga Kong justru mengabaikan keberatan Kong Yan dan setuju. Mendengar kata-kata Gao Dasan, Lu An mengerutkan kening. Saudari Yan mungkin tidak bisa memasuki pavilion tengah malam, jadi keluarga Kong ingin menjilat keluarga Wang. Itu hanya pernikahan seorang putri dengan keluarga Wang. Keluarga Kong juga sangat senang. Tapi, bagaimana kalau sister Yan juga bisa masuk ke Midnight Pavilion? Lu An bertanya. Jadi apa? Pertunangan sudah ditetapkan. Siapa yang bisa mengubahnya? Di sampingnya, Li Dong Shi buru-buru berkata, selain itu, di mata keluarga Kong, bahkan jika Kong Yan bisa memasuki pavilion Zie, itu akan menjadi berkah ganda. Mereka pasti akan mematuhi perjanjian pernikahan. Mendengar ini, kerutan Lu An menjadi semakin kencang. Di samping, Gao Dasan dan Li Dong Shi melihat penampilan Lu An dan saling memandang. Li Dong Shi tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun kamu kuat sekarang, bagaimanapun juga ini adalah masalah keluarga orang lain. Tidak baik bagimu untuk ikut campur. Dan bahkan jika Anda ikut campur, jika mereka tidak setuju, dapatkah Anda memisahkan mereka? Mendengar kata-kata Li Dong Shi, kerutan Lu An semakin dalam. Dia menoleh dan bertanya, apakah kamu tahu di mana sister Yan? Dia seharusnya ada di rumah. Li Dong Shi berpikir sejenak dan berkata, sejak munculnya tentara pemberontak, Akademi tidak lagi mengadakan kelas, jadi keluarga Kong hanya mengunci saudari Yan di rumah untuk mencegahnya melarikan diri. Saya juga mendengar bahwa Wang Zenggang akan segera kembali dan akan menikahi saudari Yan sebelum Akademi merekomendasikannya. Saat waktunya tiba, keduanya bisa tinggal bersama di Midnight Pavilion. Ketika Lu An mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti. Ketika dua orang di sampingnya melihat ini, mereka buru-buru berhenti dan menatap Lu An. Kalian berdua kembali dulu, aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan mencarimu nanti. Suara Lu An sedikit dalam saat dia melihat mereka berdua. Keduanya tertegun. Gao Dasan dengan cepat bertanya, kamu tidak benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini, kan? Ini urusan keluarga orang lain. Bagaimana Anda bisa ikut campur? Ya, jika kamu peduli, banyak orang akan bergosip. Li Dong Shi juga berkata dengan cepat. Namun, ekspresi Lu An tidak berubah sama sekali. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, saya tahu, saya tahu apa yang saya lakukan. Dengan itu, Lu An berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Gao Dasan dan Li Dong Shi hanya bisa melihat Lu An pergi dan saling memandang. Dunia guru surgawi tingkat dua memang berubah-ubah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Lu An dengan cepat meninggalkan Akademi. Namun, dia tidak langsung pergi ke kediaman Kong. Sebaliknya, dia bergegas ke Central Commercial Street. Memasuki Central Commercial Street, dia langsung menuju markas kamar dagang Al-Kaid. Setelah memasuki bagian terdalam dari lantai empat, dia mengetuk pintu dan mendorong pintu kantor hingga terbuka. Liu Yi duduk di kursi dan terkejut saat melihat Lu An muncul lagi. Dia juga memperhatikan bahwa ekspresi Lu An sedikit aneh dan mau tidak mau bertanya, mengapa kamu kembali? Lu An dengan cepat berjalan ke meja Liu Yi. Dengan ekspresi serius, dia bertanya, kamu bilang semua bisnis di Meteor Trail City terkait dengan kamar dagang Al-Kaid, kan? Itu benar, Liu Yi menganggup dan berkata. Lalu bagaimana dengan bisnis keluarga Wang dan Kong? Lu An bertanya lagi, ini urusan Wang Zenggang dan Kong Yan. Dua dari mereka, Liu Yi mendengar dan berkata, keluarga Kong tampaknya berada dalam bisnis air, sedangkan keluarga Wang mengendalikan jalan resmi. Namun, ini semua sudah berlalu. Saat ini, jalan resmi berada di bawah kendali kami. Hanya saja kami telah menyerahkannya kepada keluarga Wang. Lu An mengerutkan kening dan segera berkata, saya ingin mencabut otoritas keluarga Wang untuk mengelola jalan resmi. Liu Yi terkejut ketika mendengar ini. Menarik otoritas keluarga Wang. Apa perbedaan antara itu dan membunuh keluarga Wang? Melihat bahwa Lu An tampaknya tidak bercanda sama sekali dan bahwa Lu An tidak pernah ikut campur dalam bisnis, Liu Yi tidak bisa menahan sedikit cemberut. Namun, dia langsung menjawab, iya. Setelah menerima jawaban tegas, Lu An tidak terkejut dan melanjutkan, bisakah saya juga memutuskan apakah membiarkan keluarga Kong melanjutkan bisnis akuatik mereka? Tentu saja, Liu Yi berkata langsung, di Meteor Trail City, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dalam bisnis. Baiklah, Lu An menganggup dan berbalik untuk pergi. Melihat Lu An tiba-tiba hendak pergi lagi, Liu Yi merasa sedikit bingung. Dia dengan cepat berdiri dan bertanya, mau kemana? Lu An berhenti dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, kepada keluarga Kong. Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang akan anda lakukan, jika anda ingin menggunakan kekuatan kamar dagang, saya sarankan anda membawa seseorang bersamamu. Setelah mengatakan itu, Liu Yi memanggil ke pintu, Xiao Gao. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita cantik dengan temperamen luar biasa keluar dari sebuah ruangan di luar kantor. Dia memasuki ruangan dan dengan hormat berkata kepada Liu Yi, presiden. Ikuti dia untuk melakukan sesuatu. Apa yang dia katakan adalah apa yang aku katakan. Apakah kamu mengerti? Liu Yi menginstruksikan dengan serius. Ya, presiden. Xiao Gao melirik Lu An dan berkata dengan hormat. Liu Yi memandang Lu An dan berkata, Xiao Gao adalah asistenku dan juga kepala pelayan kamar dagang Al-Kaid. Semua keluarga di Meteor Trail City yang berbisnis mengenalnya dapat mewakili kamar dagang Al-Kaid di luar. Lu An memandang Xiao Gao dan menangkupkan tangannya. Salam, Kak Gao. Kamu terlalu sopan, kata Xiao Gao sambil tersenyum. Lu An menoleh untuk melihat Liu Yi. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia pergi bersama Xiao Gao dengan langkah besar. Melihat punggung Lu An, Liu Yi merasa sedikit bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingat dia menyukai gadis bernama Fuyu itu. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Kong Yan? Mungkinkah dia masih menyukai Kong Yan? Atau mungkinkah anak ini tidak sejujur kelihatannya, dan semua wanita cantik menyukainya? Memikirkan hal ini, Liu Yi tiba-tiba teringat bahwa dia tampaknya termasuk dalam jajaran wanita cantik. Dia hanya bisa tersipu. Dia bertanya-tanya apakah anak ini juga tertarik padanya. Namun, saat pikiran ini muncul, Liu Yi terkejut sendiri dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia dua kali lebih tua dari Lu An, bagaimana dia bisa memikirkan hal seperti itu. Setelah menepuk wajahnya, Liu Yi duduk kembali di kursinya dan mulai merenung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa selain usia Lu An yang mengingatkannya, dia benar-benar tidak memperlakukannya sebagai seorang anak. 433. Sore, Kong Manor Di dalam keluarga Kong, suasananya agak menyesakkan. Ayah Kong Yan, Kong Jin Sang, saat ini sedang duduk di aula utama. Duduk di sana adalah anggota inti dari keluarga Kong. Sekarang Meteor Trail City telah bertemu dengan pasukan pemberontak, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Sekarang tentara pemberontak membuat kekacauan, lebih dari separuh jalan resmi telah diambil alih, dan bisnis produk air keluarga Kong juga mengalami krisis besar. Dengan setengah dari jalan resmi hilang kendali, keluarga uang secara alami terpengaruh. Namun, keluarga uang menguasai jalan resmi lainnya, jadi mereka menggandakan biaya penggunaan jalan resmi. Bagi keluarga-keluarga yang sudah terlibat ini, tidak diragukan lagi ini adalah bencana demi bencana. Kong Jinsang pernah mengirim orang ke keluarga uang untuk membahas masalah ini. Sikap keluarga uang juga sangat sederhana, dan itu, selama kedua keluarga menjadi mertua, mereka secara alami tidak akan membebankan biaya satu sen pun kepada keluarga Kong. Karena itu juga Kong Jinsang terburu-buru untuk menikahkan putrinya. Dikatakan bahwa Wang Zenggang sudah memulai perjalanannya kembali setengah bulan yang lalu, khususnya untuk kembali menikah. Dia mungkin akan tiba dalam beberapa hari. Namun, yang paling mengkhawatirkannya saat ini adalah sikap putrinya. Menjelang pernikahan seperti itu, putrinya tidak mau dari awal sampai akhir. Dia takut putrinya akan menimbulkan masalah. Jika dia membuat marah keluarga Wang, maka bisnisnya akan hancur total. Justru karena inilah Kong Jinsang bahkan tidak menghadiri pertemuan yang dipanggil dekan. Faktanya, tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Lagipula, seluruh keluarga Kong tidak memiliki satu pun guru surgawi tingkat dua. Kong Jinsang mengerutkan kening saat dia duduk di ujung meja. Anggota inti lainnya memandangnya dan tidak berani berbicara. Ini karena seorang pelayan baru saja melaporkan bahwa Kong Yan belum makan siang. Ini sudah hari ketiga Kong Yan belum makan. Jika ini terus berlanjut, Wang Zenggang mungkin akan menikahi mayat. Apa yang kalian semua pikirkan? Kong Jinsang mengangkat kepalanya, memandangi kerumunan di bawah panggung, dan menghela nafas. Semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua jelas tentang temperamen nona muda itu. Tidak ada yang bisa membujuknya dengan sifat keras kepala seperti itu. Kong Jinsang mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli apa, tidak ada yang terjadi padanya. Kakak ketiga, secara pribadi pergi ke keluarga Wang dan tanyakan kapan Wang Cenggang akan kembali. Jika memungkinkan, biarkan mereka mendesaknya. Mendengar ini, saudara ketiga segera berdiri dan berkata, baiklah, saya pergi sekarang. Kong Jinsang menyaksikan saudara ketiganya pergi, hatinya masih berat. Sekarang, dia hanya bisa berharap Wang Cenggang akan segera kembali. Tidak peduli apa yang terjadi setelah pernikahan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kong Jinsang berdiri dan bersiap untuk pergi ke tempat putrinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuat putrinya makan sesuatu jika dia masuk. Namun, saat dia berdiri, seseorang tiba-tiba bergegas masuk ke dalam rumah dan berkata dengan keras, Ketua, kamar dagang Al-Kaid ada di sini untuk menemui Anda. Kong Jinsang, yang akan pergi, mendengar kata-kata, kamar dagang Al-Kaid, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia tidak tahu mengapa kamar dagang Al-Kaid tiba-tiba mencarinya, tetapi dia dengan cepat berkata, cepat, undang mereka masuk. Setelah pelayan itu menjawab, dia segera pergi. Kong Jinsang turun dari kursi kehormatannya dan pergi ke pintu untuk menyambutnya. Anggota inti lainnya juga berdiri dan berdiri di belakang Kong Jinsang. Tidak lama kemudian, dua orang mengikuti di belakang pelayan itu dan berjalan mendekat. Mata Kong Jinsang tajam. Dia segera melihat bahwa itu adalah butler Gao dari kamar dagang Al-Kaid. Dia telah pergi ke markas kamar dagang Al-Kaid untuk melakukan beberapa pekerjaan sebelumnya, jadi dia secara alami telah melihat butler Gao beberapa kali. Posisi butler Gao di kamar dagang Al-Kaid sangat tinggi. Selain Liu Yi, dia adalah yang tertinggi kedua. Dia tidak menyangka butler Gao datang secara pribadi, jadi dia segera keluar untuk menyambutnya. Dia datang ke depan butler Gao dan berkata sambil tersenyum, jadi butler Gao yang datang ke tempat tinggal saya yang sederhana, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Xiao Gao melirik Kong Jinsang. Pada tahun lalu, dia telah melakukan banyak hal, jadi secara alami, dia telah mengembangkan aura seorang atasan. Ketika dia melihat Kong Jinsang membungku padanya, dia hanya mendengus. Kong Jinsang dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Setelah mereka membungku, mereka menatap orang di samping butler Gao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pria muda ini masih sangat muda, dan mengapa rasanya mereka pernah melihatnya sebelumnya. Saat semua orang bingung, pemuda itu mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, saya Luan. Salam, semuanya. Luan. Nama ini muncul di benak semua orang. Semua orang dengan cepat mencarinya, tetapi Kong Jinsang adalah yang tercepat. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi setahun yang lalu. Luan. Mungkinkah Luan yang pernah dibawa pulang oleh Kong Yan untuk makan malam? Kong Jinsang masih ingat bahwa pemuda itu tiba-tiba menjadi bermusuhan karena seorang budak dan sepenuhnya menjadi musuh seluruh keluarga Kong. Dia tidak pernah muncul lagi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah dia lupakan tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah Kong Jinsang hendak tenggelam, namun pemuda ini muncul di samping butler Gao, yang benar-benar membuatnya bingung. Dia tidak menunjukkan rasa jijik terhadap Luan, tetapi tersenyum dan berkata, jadi, itu siswa Lu. Lama tidak bertemu. Luan melihat ini dan tidak berkata apa-apa. Kong Jinsang memandang butler Gao lagi dan berkata, butler Gao, silakan masuk. Mari kita bicara di dalam. Setelah itu, sekelompok orang masuk ke Aola Utama. Butler Gao dan Luan duduk di depan. Kong Jinsang tidak duduk di ujung meja, melainkan duduk berhadapan dengan butler Gao. Setelah melihat tehnya, Kong Jinsang mau tidak mau tersenyum dan berkata kepada butler Gao, aku ingin tahu apa yang membawa butler Gao ke tempat tinggalku yang sederhana. Memang ada sesuatu. Butler Gao tidak meminum tehnya, tetapi berkata dengan singkat, tapi ini bukan tentang saya, ini tentang dia. Saat dia berbicara, Xiao Gao memandang Luan, dan yang lainnya juga memandang Luan. Kong Jinsang juga tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi menoleh ke Luan dan berkata sambil tersenyum, murid Lu, aku ingin tahu untuk apa kamu di sini. Untuk Kong Yan, mata Luan menyipit dan berkata langsung, aku ingin kamu membatalkan pernikahan antara senior Kong Yan dan Wang Zenggang. Pada saat yang sama, kamu tidak akan mengganggu pernikahan senior Kong Yan di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Wajah Kong Jinsang tiba-tiba berubah. Pertama, dia memandang Luan dengan heran, lalu wajahnya tenggelam. Jika Butler Gao tidak hadir, dia takut dia akan kehilangan kesabaran. Lagipula, Kong Jinsang telah berbisnis selama bertahun-tahun, jadi dia tidak marah duluan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Butler Gao dan bertanya, Butler Gao, apakah ini mewakili niat Anda? Tidak, kata Butler Gao dengan ekspresi acuh tak acuh. Kong Jinsang mendengar ini dan menghela nafas lega. Saat dia akan kehilangan kesabaran dan mengatakan sesuatu kepada Luan, Butler Gao terus berbicara. Atas nama seluruh kamar dagang Al-Kait. Petik 2.2 Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Semua orang memandang Butler Gao dengan kaget, termasuk Kong Jinsang. Dia bahkan berdiri tiba-tiba, matanya penuh ketidakpercayaan. Kemudian, Kong Jinsang dengan cepat menjadi tenang. Jika seluruh kamar dagang Al-Kait memiliki niat ini, maka tekanannya akan terlalu besar. Bahkan mungkin melebihi tekanan dari keluarga Wang. Lagipula, keluarga Wang hanya bekerja untuk kamar dagang Al-Kait. Tapi, ini perjodohan. Jika dibatalkan, maka keluarga Wang, Kong Jinsang tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini dan berkata tanpa daya. Jangan khawatir tentang keluarga Wang. Luan berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, hak pengelolaan jalan resmi keluarga Wang akan diambil kembali. Keluargamu tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Apa? Kong Jinsang kaget dan langsung menatap Butler Gao. Namun, ekspresi Butler Gao tidak berubah. Seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini. Ini adalah kesepakatan diam-diam. Ini berarti kamar dagang Al-Kait benar-benar akan melakukan ini. Jika keluarga Kong tidak membatalkan pernikahan, maka bisnis produk akuatik keluarga Kong juga akan dirampas. Luan memandang Kong Jinsang dalam-dalam dan berkata, atau, kamu bisa mencoba melawan kamar dagang Al-Kait. Petik 2. Petik 2. Melawan kamar dagang Al-Kait, maka akan lebih baik pergi dan mati saja. Melihat sikap tenang Butler Gao, Kong Jinsang akhirnya tidak tahan lagi dan duduk di kursi. Seluruh aolah utama sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Semua orang menunggu jawaban Kong Jinsang. Jawabannya mewakili nasib keluarga Kong. Namun, dia menghela nafas pada akhirnya. Pilihan apa yang ada di sana. Jika dia melawan keluarga Wang, bisnisnya akan menderita. Jika dia menentang kamar dagang Al-Kait, keluarga Kong akan hilang. Aku bisa membatalkan pernikahan. Kong Jinsang berkata tanpa daya, keluarga Wang. Kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Wang. Butler Gao berkata dengan tenang. Kong Jinsang mendengar ini dan mengangguk. Dengan kata-kata Butler Gao, dia sedikit banyak merasa lega. Namun, dia memikirkan sesuatu dan berkata, lalu bagaimana dengan Wang Zenggang? Bagaimanapun, dia adalah murid pengadilan tengah malam. Jika saya melakukan ini, dia pasti akan menyimpan dendam. Jika dia datang mencari masalah di masa depan, maka saya. Saat dia mengatakan ini, semua orang di keluarga Kong mengangguk. Identitas Wang Zenggang berbeda sekarang. Menyinggungnya bisa menyebabkan masalah besar di masa depan. Pada saat ini, Luan berbicara. Jangan khawatir. Mata Luan menyipit dan berkata, serahkan dia padaku. 434 Di aula utama, Luan dan Xiao Gao sedang duduk dengan semua tulang punggung keluarga Kong. Saat Luan mengatakan itu, Kong Jin Sang tertegun. Setelah itu, Kong Jin Sang tiba-tiba teringat bahwa tahun lalu di pertemuan dendam Akademis Tarvire, Luan pernah mengalahkan Wang Zenggang yang menduduki peringkat ketiga dengan kekuatan celestial level 4. Saat itu, hal itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Dengan kekuatan Luan saat ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Namun, dia juga mendengar dari putrinya bahwa Luan telah melarikan diri, dan Wang Zenggang telah berkultivasi di pavilion tengah malam. Kesenjangan antara master celestial level 1 dan celestial masih sangat besar. Jika Luan masih seorang celestial, maka dia tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah berpikir sejenak, Kong Jin Sang menatap Luan dan tidak lagi berani menunjukkan permusuhan. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada siswa Lu, bagaimana kekuatan Anda saat ini? Ketika Luan mengungkapkan kekuatannya, Kong Jin Sang tidak lagi ragu-ragu dan segera memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Wang. Setelah membuat keputusan, Butler Gao meninggalkan kediaman Kong sementara Luan pergi ke tempat lain. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Struktur dan dekorasi kediaman Kong sangat indah. Setiap pemandangan layak dihargai dengan cermat. Apalagi keluarga Kong berkecimpung dalam bisnis aquakultur, banyak ikan di kolam kediaman Kong yang tidak bisa dilihat di tempat lain. Di dalam Kong Isted, di halaman yang elegan. Di ruangan halaman, meja dipenuhi dengan makanan lesat. Aroma kelesatannya meluap, dan siapapun yang menciumnya akan memiliki nafsu makan. Namun, tak jauh dari meja, seorang wanita cantik sedang duduk di kursi, menatap kosong ke kandil di sampingnya. Pikirannya sedang kesurupan, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Di samping itu, gadis pelayan itu sangat khawatir saat melihat pemandangan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata untuk kesekian kalinya, Nona, kamu harus makan sesuatu. Namun, Kong Yan tidak bereaksi sama sekali, seolah dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dia masih duduk di sana seolah-olah dia telah kehilangan semua vitalitasnya. Nona, gadis pelayan itu semakin cemas dan berkata, jika kamu terus seperti ini, sesuatu akan benar-benar terjadi. Mengapa kamu tidak makan sedikit saja? Mendengar nada cemas gadis pelayan itu, Kong Yan akhirnya bergerak. Melihat meja yang penuh dengan makanan lesat, dia tidak tertarik dan berkata, kamu tidak perlu membujukku. Tidak peduli apa kata orang, aku tidak akan makan. Bagaimana jika aku mengatakannya? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar pintu, menyebabkan pelayan itu tertegun. Bukan hanya dia, bahkan Kong Yan pun sedikit terkejut, karena dia merasa bahwa suara ini asing dan tak terlukiskan. Kemudian, dia buru-buru berbalik untuk melihat ke pintu dan segera melihat orang yang berdiri di sana. Luan, Kong Yan berteriak kaget. Setelah itu, Kong Yan terlihat memiliki kekuatan entah dari mana. Dia benar-benar berdiri segera dan buru-buru datang ke depan Luan. Kakak Yan, dengan senyum di wajahnya, Luan memandang Kong Yan dan berkata dengan lembut, lama tidak bertemu. Apakah itu benar-benar kamu? Kong Yan mendengarkan nada yang akrab dan sulit dipercaya. Dia bertanya, dimana saja kamu selama setahun terakhir? Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kong Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Apa ayahku melihatnya? Dia memang sangat khawatir karena setahun yang lalu, Luan dan keluarga Kong memutuskan hubungan. Ayahnya mengatakan bahwa Luan tidak diizinkan mengambil langkah dalam bisnis keluarga Kong. Melihat kekhawatiran Kong Yan, Luan sedikit tersenyum. Dia tidak pernah membuat orang tegang. Setelah memasuki rumah, dia langsung memberitahu Kong Yan semua yang baru saja terjadi. Tentu saja, ini juga termasuk fakta bahwa dia adalah Master Surgawi tingkat 2. Setelah mengucapkan serangkaian kata yang panjang, Luan sedikit rileks dan berkata kepada Kong Yan, bagaimana, bisakah kita makan kali ini? Namun, ekspresi Kong Yan masih kaget. Dia menatap Luan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, adalah Master Surgawi tingkat 2. Suara Kong Yan bergetar saat dia bertanya. Dijamin asli, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Petik 2, petik 2. Kong Yan tidak dapat membayangkan bahwa setelah satu tahun kerja keras, dia akhirnya berhasil menembus level 1 Master Surgawi baru-baru ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Luan, dia jauh tertinggal. Iblis, setelah sekian lama, kata Kong Yan. Ketika Luan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sedikit canggung, tapi dia tetap membawa Kong Yan ke meja makan. Tanpa rasa khawatir sebelumnya, Kong Yan secara alami merasa lapar dan mulai makan perlahan. Setelah selesai makan, Luan duduk di sampingnya untuk menemaninya. Kong Yan memandang Luan. Dibandingkan tahun lalu, Luan jauh lebih tinggi dan tidak terlihat ke kanak-kanakan seperti sebelumnya. Pakaiannya saat ini membuatnya lebih terlihat seperti Tuan Muda. Lalu apa rencanamu untuk kembali? Tanya Kong Yan. Pertama, aku akan melawan para pemberontak dengan semua orang. Luan berpikir sejenak dan berkata, dan Wang Zenggang, ku dengar dia akan kembali untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Mendengar jawaban Luan, ekspresi Kong Yan sedikit berubah dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu membantuku? Bukankah aku sudah menjawab sebelumnya? Luan tersenyum dan berkata, dulu aku adalah anak yang malang, dan saudari Yan memberiku baju baru pertamaku. Petik 2. Petik 2. Memang, terakhir kali Luan mengalahkan Wang Zenggang untuknya, dia mengatakan hal yang sama. Lalu bagaimana setelah kita menyelesaikan masalah ini? Kong Yan bertanya lagi. Setelah kita menyelesaikannya, Luan berpikir sejenak dan berkata, mungkin kita harus meninggalkan Meteor Trail City. Mendengar kata-kata Luan, hati Kong Yan tenggelam, dan dia benar-benar merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Dia menggigit bibir bawahnya dan mencoba bertanya, tidak bisakah kamu tidak pergi? Luan memandang Kong Yan dan terkejut. Dia tidak bodoh dan merasa ada yang tidak beres dengan Kong Yan, tetapi dia tetap menjawab dengan serius, sayangnya saya tidak bisa. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Mendengar ini, Kong Yan mengepalkan tinjunya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dalam setahun ini, dia telah memikirkan banyak hal. Apalagi setelah pertunangan, dia semakin yakin dengan pemikiran di dalam hatinya. Hari itu, ketika dia mengundang Luan ke rumahnya untuk makan malam, dia sebenarnya ingin membiarkan Luan meninggalkan kesan yang baik pada keluarganya, sehingga di masa depan. Saat itu, ayahnya mengambil inisiatif untuk melamar Luan di jamuan makan. Meskipun dia sangat marah saat itu, itu sebenarnya karena dia marah karena malu. Selama setahun terakhir, dia memikirkan Luan, tetapi Luan delapan tahun lebih muda darinya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sangat malu. Oleh karena itu, dia tahu bahwa itu tidak mungkin, apalagi Luan mungkin sangat menyukai gadis bernama Fuyu itu. Kamu sangat kuat sekarang, dan Meteor Trail City memang tidak dapat memuaskanmu. Pada akhirnya, Kong Yan tidak mengatakan apa-apa dan berkata dengan lembut, ingatlah untuk kembali lebih sering di masa depan. Jangan lupakan tentang tempat ini. Itu sudah pasti. Luan tersenyum dan berkata, Meteor Trail City akan selalu menjadi rumahku, dan saudari Yan akan selalu menjadi kakak perempuanku. Mendengar kata-kata Luan, Kong Yan tersenyum dan sepenuhnya melepaskan bebannya dan mulai mengobrol dengan Luan. Malam itu, mereka berdua mengobrol sampai sangat-sangat larut. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Dalam tujuh hari ini, Luan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan keluarga besar untuk mendiskusikan bagaimana melawan tentara pemberontak. Sejak invasi tentara pemberontak, tidak ada pergerakan dalam tujuh hari terakhir. Namun, kurangnya gerakan tidak berarti itu adalah hal yang baik. Kemungkinan besar itu adalah malam badai. Semua orang sangat khawatir, siap bertarung kapan saja. Saat ini, sudah pagi. Semua orang berkumpul lagi untuk membahas bagaimana cara mengalahkan tentara pemberontak. Dengan partisipasi Luan, situasinya jauh lebih jelas dari sebelumnya, dan banyak dari rencana tersebut dapat dilaksanakan. Di kepala meja, dekan mengangkat kepalanya dan memandang culing di kejauhan dan bertanya, bagaimana kabar wali kota. Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandang culing. Lagi pula, dia adalah satu-satunya putri wali kota, jadi tentu saja, dia akan mengetahui berita itu secara langsung. Luan juga memandang culing. Ini bukan pertama kalinya dia duduk di meja yang sama dengannya untuk membahas masalah tersebut. Meskipun mereka berdua tidak pernah berbicara, Luan dapat merasakan bahwa culing telah berubah dibandingkan tahun lalu. Meski ekspresinya masih arogan dan sombong, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia selalu memandang rendah orang lain, tapi sekarang, dia bisa mencoba memperlakukan orang lain dengan setara. Culing melihat sekeliling. Ini bukan pertama kalinya dia ditanya pertanyaan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ayahku masih dalam pengasingan dan belum keluar. Namun, saya perkirakan tidak lama lagi. Mendengar paru pertama kalimat itu, semua orang sedikit kecewa. Namun, mendengar babak kedua, semua orang senang. Dekan buru-buru bertanya, apa maksudmu? Culing memandang dekan dan berkata, terakhir kali ayahku muncul, dia memberitahuku bahwa ketika auranya tidak stabil, inilah saatnya dia menerobos. Dalam dua hari terakhir, auranya menjadi tidak stabil, seolah-olah hendak menerobos. Mendengar berita ini, Dekan dengan girang membanting meja dan berkata dengan lantang, bagus. Selama wali kota bisa menerobos, tidak akan sulit mempertahankan Meteor Trail City. Itu benar, semua orang mengangguk, ekspresi mereka liar dengan sukacita. Selama ada Master Surgawi level 3, semua orang akan memiliki tulang punggung. Luan juga menghela nafas lega saat mendengar ini. Jika dia tidak perlu melakukan apapun, itu yang terbaik. Namun, saat semua orang bersukacita, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu. Setelah itu, mereka melihat seseorang bergegas ke ruang pertemuan. Tidak baik, tentara pemberontak, menyerang lagi. 435. Saat dia mengatakan itu, semua orang di ruang pertemuan terkejut dan berdiri. Ekspresi Dekan menjadi jelek ketika dia bertanya kepada orang itu dengan keras, di mana? Di timur kota, orang itu terengah-engah dan dengan cepat berkata, dan kali ini, pasukan pemberontak sangat ganas dan jumlahnya banyak. Kita tidak bisa menahan mereka. Dan, orang itu berhenti dan ragu-ragu. Dan apa? Dekan berteriak dan bertanya, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan. Orang itu dikejutkan oleh teriakan Dekan dan dengan cepat berkata, guru surgawi tingkat 2 di garis depan berkata. Sepertinya ada guru surgawi tingkat 3 di pasukan pemberontak. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Bahkan tubuh Dekan pun gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa guru surgawi tingkat 3 akan datang begitu cepat. Saat ini, Tuan Kota masih dalam tahap akhir terobosan dan hanya beberapa hari lagi. Jika tentara pemberontak beberapa hari kemudian, situasinya akan sangat berbeda. Namun, tentara pemberontak ada di sana-sini. Tidak ada gunanya menjadi angan-angan. Dekan segera berkata kepada semua orang, munculnya guru surgawi tingkat 3 mungkin berarti bahwa ini adalah serangan umum tentara pemberontak. Semuanya, bergegaslah ke garis depan. Ini adalah hari pertempuran terakhir. Setelah itu, Dekan dengan cepat menoleh untuk melihat Chuling dan berkata, kembali ke rumah Tuan Kota. Selama ayahmu keluar dari pengasingan, segera beritahu dia tentang situasi saat ini. Baiklah, Chuling dengan cepat menganggup ketika dia mendengar ini. Setelah memberi perintah, Dekan melihat ke semua orang dan berkata dengan lantang, semuanya, ikuti saya. Iya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Meteor Trail City, sebelah timur kota. Dari saat tentara pemberontak tampaknya menerobos gerbang kota hingga menyerbu seluruh jalan, seluruh proses tidak memakan banyak waktu. Seperti yang diharapkan Dekan, tentara pemberontak telah melancarkan serangan habis-habisan kali ini. Mungkin ada lebih dari 10 ribu pemberontak. Tentu saja, pemberontak biasa saja tidak cukup. Namun, di antara 10 ribu orang ini, ada lebih dari 60 Master Surgawi tingkat 1 dan 20 Master Surgawi tingkat 2. Jumlah Celestial Master saja sudah cukup untuk menghancurkan Meteor Trail City sepenuhnya. Orang harus tahu bahwa meskipun ada lebih banyak Celestial Master level 1 di Meteor Trail City, hanya ada sedikit Master Surgawi level 2. Jumlah mereka tidak lebih dari 10. Dalam pertempuran seperti ini, selalu bergantung pada jumlah orang dengan kekuatan lebih tinggi dan mereka dengan alam rendah tidak berguna. Di bawah formasi sebesar itu, orang-orang di garis depan secara alami terpaksa mundur, dan beberapa bahkan melarikan diri ke segala arah. Master Surgawi itu tidak mengambil inisiatif untuk bertarung. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengambil jalan memutar untuk melarikan diri. Ini juga permintaan Dekan. Sebelum bala bantuan tiba, tidak ada satupun guru Surgawi yang bisa mati. Saat Master Surgawi dari Meteor Trail City mundur saat bertarung, bala bantuan akhirnya tiba dari segala arah. Dekan memimpin semua orang ke Medan Perang. Namun, ketika Dekan melihat bahwa ada lebih banyak pemberontak dari yang diharapkan, hatinya tenggelam. Bagaimana mereka akan melawan pertempuran ini? Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Jika tentara pemberontak berhasil menduduki Starfire City, bahkan jika orang-orang dari Midnight Pavilion datang, konsekuensinya masih tak terbayangkan. Melihat tentara pemberontak, Presiden menjadi geram, dan ekspresinya jatuh saat dia berteriak, bunuh. Membunuh. Orang-orang lainnya berteriak satu demi satu, bersiap untuk pertempuran hidup dan mati ini. Di jalan yang panjang, kedua belah pihak menyerang satu sama lain. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah benar-benar bersentuhan dan mulai saling membunuh. Dalam sekejap mata, pedang melintas dan darah mengalir seperti sungai. Dalam pertempuran semacam ini, orang biasa pada dasarnya membuang nyawa mereka. Belum lagi kematian orang biasa, bahkan akibat dari kekuatan guru surgawi sudah cukup untuk membunuh mereka. Orang-orang biasa ini seperti gandum yang dipotong, jatuh satu per satu. Namun, tidak ada yang peduli dengan nyawa mereka, karena mereka bukanlah karakter utama pertempuran tersebut. Pada saat ini, para guru surgawi sudah terjerat bersama. Realitas membuktikan bahwa dalam jumlah besar pertempuran Celestial Masters, masih belum ada kerjasama di antara mereka. Hanya ada satu atau dua dari mereka. Sama seperti orang biasa, semua orang bertarung berdasarkan idenya masing-masing, sehingga korban jiwa terjadi dalam sekejap. Di depan Master Surgawi level 2, Master Surgawi level 1 tidak signifikan. Setiap alam guru surgawi adalah ambang batas, dan perbedaan antara keduanya sangat jelas. Dekan juga dengan cepat menemukan masalah ini. Master Surgawi level 1 ini hampir kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran, jadi dia segera berteriak. Semua Master Surgawi level 1, mundur dan serang dari jauh. Suara itu segera menyebar, dan Master Surgawi tingkat 1 semua tercengang saat mendengarnya. Mereka dengan cepat mundur dan menghela nafas lega pada saat bersamaan. Jelas jauh lebih aman berada di belakang daripada di depan. Menghadapi situasi seperti itu, mereka semua sangat ketakutan. Segera, Master Surgawi di sisi Meteor Trail City dibagi menjadi beberapa level. Ketika tentara pemberontak melihat Meteor Trail City melakukannya, mereka juga senang melakukannya. Ini karena apakah itu pelecehan dari Master Surgawi tingkat 1 atau jumlah Master Surgawi tingkat 2, mereka jauh lebih unggul. Saat ini, di medan perang, Meteor Trail City memiliki tujuh Master Surgawi tingkat 2, termasuk Luan, sementara lawan mereka memiliki total 20 orang. Perbedaan angka hampir dua kali lipat. Di bawah tekanan jumlah lawan, Meteor Trail City menderita tak terkatakan, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mundur. Saat ini, Luan juga sedang berkelahi dengan seseorang. Dia baru saja menjadi Master Surgawi level 2, jadi bahkan jika dia tidak menggunakan Realm of Demon Gods, dia masih bisa menekan Master Surgawi level 2 manapun di sini. Di medan perang, dia memegang belati dengan kedua tangan dan terjerat dengan Guru Surgawi tingkat 2. Lawannya adalah Master Surgawi Atribut Api, dan dia berada di tengah-tengah level 2. Sebagai Master Surgawi yang ofensif, Atribut Api juga merupakan perwakilan dari Master Surgawi yang eksplosif. Kekuatan Guru Surgawi Atribut Api ini jelas tidak bisa diremehkan. Selain itu, meskipun orang ini menghadapi anak seperti Luan, dia masih sangat berhati-hati. Saat dia muncul, dia menggunakan semacam teknik surga untuk meningkatkan kekuatannya. Segera, kekuatannya sebanding dengan Master Surgawi tingkat 2. Melihat kekuatan eksplosif pihak lain, mata Luan sangat dingin, seolah dia tidak peduli sama sekali. Pihak lain mengayunkan lengan kanannya dan meninju ke arah kepalanya. Dia dengan cepat memiringkan kepalanya dan segera mengelak. Pada saat yang sama, belati di tangan kanannya telah menembus, langsung menuju tulang rusuk pihak lain. Orang itu secara alami tidak bisa dianggap enteng. Dia melihat setiap gerakan Luan. Dia segera berteriak dan meraih pergelangan tangan Luan dengan tangan kirinya. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Dia sebenarnya ingin mencapai Luan terlebih dahulu meskipun dia melakukan langkah pertama. Merasa bahwa kecepatan pihak lain lebih cepat darinya dan hendak meraih pergelangan tangannya, Luan membalik pergelangan tangan kanannya. Segera, belati yang semula menusuk ke arah tulang rusuknya berubah arah dan langsung menuju ke telapak tangan pihak lain yang terulur. Pada saat yang sama, belati di tangan kiri Luan telah mencapai lengan kanan atribut api Guru Surgawi yang terbuka. Karena Guru Surgawi tidak memilih untuk mundur dan dengan paksa bertarung dengannya, lengan kanannya tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, orang ini tidak tahu cara melakukan banyak tugas dan tidak tahu cara menarik lengan kanannya. Dalam sekejap, kedua lengan atribut api Guru Surgawi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang pada saat yang bersamaan. Melihat dua serangan datang ke arahnya, keinginan kuat Guru Surgawi atribut api untuk bertahan hidup membuatnya mengaum dan menghindar ke kiri dengan sekuat tenaga. Itu benar, dua serangan Luan diluncurkan dari kanannya. Selama dia mengelak ke kiri, dia benar-benar bisa menghindarinya. Namun, saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sebelah kirinya. Setelah itu, dia menyadari bahwa tembok es besar telah didirikan di sebelah kirinya tanpa dia sadari. Itu benar-benar menutup jalannya. Itu hanya dinding es. Bagaimana bisa menghentikanku? Orang itu berteriak marah di dalam hatinya dan segera membanting ke arah dinding es dengan sekuat tenaga. Sayangnya, Bang! Tubuhnya terbanting keras ke dinding es. Sayangnya, selain suara teredam, tidak ada perubahan lain. Tidak hanya itu, dia menyadari bahwa dinginnya dinding es terlalu mengejutkan. Saat tubuhnya menyentuhnya, hawa dingin yang mengerikan langsung menembus pertahanan api seluruh tubuhnya dan memasuki tubuhnya. Itu bahkan menghentikan api di tubuhnya. Uff! Saat orang itu sedang sok, kedua belati itu sudah mengenai target mereka. Belati di tangan kanan Luan memotong tangan kiri pihak lain. Belati di tangan kiri Luan memotong seluruh lengan kanan pihak lain. Dalam sekejap, satu tangan dan satu lengan jatuh ke tanah. Hal yang menakutkan adalah tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari bagian yang terputus. Itu langsung beku. Ah! Atribut api guru surgawi menjerit histeris. Namun, jeritan yang menusuk telinga ini tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba berakhir. Musuh seperti ini tidak bisa menahan rasa sakit sama sekali. Begitu mereka mengalami rasa sakit yang hebat, itu berarti tubuh mereka benar-benar kaku dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Rasa sakit membekukan tubuh musuh. Luan menambahkan pukulan terakhir dan menebaskan belati di leher orang itu. Dalam sekejap, kepala dan tubuhnya terpisah. Master surgawi tingkat dua sudah mati. Namun, sebelum kepala guru surgawi jatuh ke tanah, Luan bahkan tidak melihat prestasinya sendiri. Sosoknya sudah bergegas ke sisi lain. Dan sisi itu adalah tempat Liu Yi berada. 436. Di seberang jalan, Liu Yi bertarung dengan master surgawi tingkat dua. Guru surgawi ini adalah guru surgawi tingkat dua puncak, dan dia adalah guru surgawi tipe kilat. Liu Yi adalah master surgawi tipe api tingkat dua tingkat menengah. Meskipun dia memiliki kekuatan eksplosif dalam jumlah tertentu, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan ledakannya, dia bukanlah tandingan lawan. Pihak lainnya adalah pria jangkung dan kekar dengan otot yang mencengangkan. Tubuhnya diselimuti petir, dan setiap pukulan akan menciptakan lubang yang dalam di sekelilingnya. Yang lebih buruk adalah meskipun dia kuat, itu tidak mempengaruhi kelincahannya sama sekali. Ditambah dengan pengalaman tempurnya yang kaya, dia menekan Liu Yi sampai dia tidak bisa bernapas. Liu Yi terpaksa mundur, dan hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Dan di sini, kehilangan berarti kematian. Liu Yi bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan dia bisa melihat situasi orang lain dari sudut matanya. Setiap tingkat dua guru surgawi berada dalam situasi yang buruk, dan beberapa bahkan lebih buruk darinya. Lagipula, dia hanya menghadapi satu orang, dan beberapa guru surgawi menghadapi beberapa orang. Lebih penting lagi, tidak ada orang yang bisa keluar untuk menyelamatkannya. Ini membuatnya merasa putus asa. Dipaksa mundur oleh guru surgawi tipe petir lawan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri, hati Liu Yi dipenuhi dengan kepahitan. Kamar dagang Al-Kaitnya baru menjalankan bisnis selama lebih dari setahun, dan dia tidak ingin mati secepat ini. Namun, kenyataannya kejam. Setelah guru surgawi lawan membubarkan serangan api Liu Yi dengan satu pukulan, dia segera melemparkan pukulan lain, yang langsung menuju ke dada Liu Yi. Suara mendesing. Tinju ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Jika dia terkena tinju ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, jaraknya terlalu dekat, dan Liu Yi yang baru saja menyerang tidak punya waktu untuk membela diri. Dia hanya bisa menyaksikan tinju semakin dekat dan semakin dekat. Ini sudah berakhir. Saat Liu Yi hendak menutup matanya dengan putus asa, dia tiba-tiba merasa kedinginan, dan kemudian dia melihat sesosok muncul di depannya. Itu Luan. Dia segera mengayunkan belatinya, dan tinju petir mengenai belatinya. Namun, tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang dapat menghancurkan Frost Dagger. Belati itu menggantikan Luan dan dengan paksa menerima pukulan itu. Pada saat yang sama, Belati Luan yang lain telah mencapai kulit leher lawannya. Dia hanya selebar rambut dari mengiris tenggorokannya. Atribut kilat guru surgawi tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba datang untuk membantu. Dalam kepanikan, dia langsung meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Dengan raungan, dia segera mundur. Suara mendesing. Serangan Luan meleset, tapi dia tidak terus mengejar. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Liu Yi di belakangnya dan bertanya dengan cemberut, Apakah kamu baik-baik saja? Ketika dia bertarung dengan musuh barusan, dia telah menemukan situasi Liu Yi, jadi saat pertempuran berakhir, dia bergegas ke sini. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Saya baik-baik saja. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam. Dia belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, dan wajahnya pucat. Luan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, serahkan dia padaku. Pergilah dan bantu yang lain. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi terkejut dan dengan cepat berkata, dia sangat kuat. Aku tahu. Luan langsung menyela Liu Yi dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatirkan aku. Melihat penampilan tenang Luan, kesan Liu Yi tentang Luan adalah bahwa dia bukanlah orang yang berpura-pura kuat. Dia segera menganggup dan berkata, oke. Kemudian, Liu Yi berbalik dan berjalan menuju yang lain, hanya menyisakan Luan. Pada saat ini, Luan juga berbalik dan melihat atribut petir guru surgawi di kejauhan. Matanya dingin, dan tidak ada tanda-tanda panik. Itu karena sampai sekarang, dia hanya menggunakan deep ice. Atribut petir guru surgawi sangat marah ketika dia menyadari bahwa dia dipaksa mundur oleh seorang pemuda. Dia meraung dan menunjuk ke arah Luan dan berteriak, nak, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari dengan seluruh kekuatannya dan langsung menuju Luan. Kecepatan lawan memang sangat cepat, apalagi dengan atribut petir. Itu sangat cepat sehingga menyilaukan. Namun, dengan persepsi yang kuat dari Zhang Rui Tong, sembilan matahari yang membara, Luan dapat melihat semuanya dengan sangat jelas. Melihat lawan bergegas ke arahnya, Luan hanya berdiri diam, seolah dia bodoh dan tidak mengelak. Saat lawan melihat Luan seperti ini, dia mencibir di dalam hatinya. Dia pikir sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang itu meraung dan segera mengayunkan tinju petir yang sangat besar. Di kepalan tangan, jaring petir yang terjalin setebal satu kaki. Hanya kekuatan petir yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk mencekik seseorang berkeping-keping. Suara mendesing. Tinju petir itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari lima kaki dari Luan. Pada saat ini, mata Luan menyipit. Dia akhirnya pindah. Menghadapi pukulan lawan, Luan langsung mundur selangkah. Pada saat yang sama, dia bersandar ke samping dan menghindari pukulan itu. Setelah dilakukan oleh Luan, lawan tertegun. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lawan hanya di awal level dua. Bagaimana dia bisa melihat gerakannya dengan jelas? Saat dia mengelak, Luan segera mencondongkan tubuh ke depan dan bergegas ke depan. Lawannya jauh lebih tinggi darinya, jadi dia langsung menuju ke dada lawan yang terbuka. Suara mendesing. Dalam sekejap, Luan sudah berada di depan dada lawan. Ketika lawan melihat bahwa Luan maju bukannya mundur, dia mencibir dan melemparkan lengan kirinya ke kepala Luan. Jika pukulan ini mengenai, dia yakin bisa membunuh bocah ini secara langsung. Namun, tepat saat pukulan itu hendak mendarat di kepala Luan, Luan, yang tampaknya maju dengan sekuat tenaga, tiba-tiba berhenti. Dia benar-benar berhenti tiba-tiba di tempat. Suara mendesing. Pukulan itu meleset, dan kekuatan petir ditinju hampir menyapu wajah Luan. Lawan tertegun dan segera menarik lengan kanannya. Pada saat yang sama, dia ingin menarik lengan kirinya dan langsung meraih Luan. Namun, pada saat ini, Luan bergerak. Apa yang ada di depannya hanyalah sebuah lengan yang dilindungi oleh petir. Itu tidak memiliki kemampuan menyerang dan bahkan tidak bisa bergerak. Tidak sulit baginya untuk menembus jaring petir yang tidak dikenal pertahanannya. Ketika dia merasakan bahwa lawan hendak melayangkan pukulan, dia sudah melancarkan serangannya. Saat mengelak, serangannya sudah berada di depan lengan kiri lawan. Belati di tangan kiri Luan menghilang. Sebaliknya, seluruh telapak tangan dan lengannya tertutup es. Di bawah perlindungan es, tangan Luan langsung menembus jaring petir. Segera setelah itu, tangannya meraih lengan lawan. Lawannya tertegun. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu ketika dia meraih lengannya. Dia bahkan tersenyum mengejek, seolah mengejek metode serangan lawan. Namun, ini adalah terakhir kalinya dia tersenyum dalam hidupnya. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 yang menakutkan muncul di telapak tangan Luan dan menutupi seluruh lengannya dalam sekejap. Kemudian, itu menutupi seluruh tubuh lawan. Api suci surga ke-9 yang kuat bahkan tidak memberi lawan kesempatan untuk berteriak. Hanya dalam dua napas, lawan benar-benar direduksi menjadi kehampaan. Bahkan abu pun tidak tertinggal. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Api hanya naik dalam sekejap dan kemudian menghilang. Tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Kecuali satu orang. Setelah Luan menangani lawan ini, dia segera berbalik dan pergi untuk membantu para guru surgawi lainnya yang terperangkap. Kemanapun dia pergi, dia akan segera membebaskan para guru surgawi di sisinya. Pada saat yang sama, dia akan membunuh master surgawi musuh secepat mungkin. Namun, tidak ada yang memperhatikan proses pembunuhannya. Faktanya, tidak ada seorang pun di pihaknya yang tahu bahwa Luan telah membunuh tiga orang. Namun, saat Luan hendak menyerang orang keempat, dia tiba-tiba merasakan gelombang kedinginan. Ini adalah aura pembunuh yang menusup tulang. Seolah-olah itu nyata, dan itu membuat tubuhnya berhenti bergerak seketika. Saat berikutnya, dia tidak ragu untuk menghindar ke belakang. Dia tidak peduli tentang hal lain dan mundur dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Saat dia mundur, sebuah ledakan terjadi di tempat dia baru saja berada. Ledakan yang mengerikan ini bahkan menyebabkan seluruh jalan berguncang, dan kawah yang sangat besar muncul di tempat itu. Luan, yang baru saja menghindari serangan itu, sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dengan rasa takut yang tersisa di hatinya dan kemudian menatap pria parubaya yang berdiri di luar lubang. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di kedua sisi berhenti dan memandangi pria di luar lubang. Semua orang dari Starfire City dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh pria parubaya ini benar-benar berbeda dari yang lain. Benar, orang ini adalah penguasa surgawi tingkat ketiga dari pasukan pemberontak, Huzeng. Di sisi Starfire City, ketika dekandan yang lainnya melihat orang ini muncul, hati mereka tenggelam ke dasar. Pertarungan barusan sudah cukup untuk membuat mereka putus asa, dan setelah orang ini muncul, mereka bahkan tidak tega untuk melawan. Huzeng melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Luan. Dia mengerutkan kening dan berkata, tampaknya hidupmu adalah yang paling berharga di sini. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Dia menyaksikan pihak lain mengangkat tangannya ke arahnya. Jelas bahwa dia akan menyerangnya. Luan, lari. Di kejauhan, Liu Yi melihat pemandangan ini dan dengan cemas berlari ke arah Luan sambil berteriak keras. Namun, Luan tidak tergerak. Dia hanya menatap lawannya dengan tenang dan menarik napas ringan. Sepertinya dia masih harus bergerak pada akhirnya. Dalam sekejap, semburat merah muncul di pupilnya, dan persepsinya langsung meningkat pesat. Namun, saat alam dewa iblis muncul, ia menghilang. Pada saat yang sama, Luan menoleh dan menatap langit di belakangnya dengan kaget. Dia melihat sosok bergegas dari atas kerumunan, dan pada saat yang sama, raungan marah terdengar. Apakah Star Vire City milikku adalah sesuatu yang bisa diserbu oleh para pengkhianat? 437 Teriakan marah tiba-tiba muncul di udara di atas jalan, segera menarik perhatian semua orang. Setelah itu, bayangan hitam menyapu pandangan semua orang, membawa serta aura yang sangat besar. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan orang-orang Star Vire City. Saat orang itu berhenti dan berdiri di depan kerumunan, saat semua orang melihat siapa itu, tubuh mereka bergetar saat ekstasi muncul di wajah mereka. Orang ini tidak lain adalah penguasa kota dari kota Star Vire, Chuyo Dao. Jelas bahwa dia telah menembus kemacetan tingkat ketiga dari guru surgawi. Akibatnya, Star Vire City akhirnya memiliki master surgawi tingkat ketiga. Melihat kedatangan Chuyo Dao, orang-orang di Star Vire City langsung bersorak-sorai. Kedatangan tuan kota saat ini sama saja dengan memberi semua orang stimulan jantung, menyalakan harapan mereka sekali lagi. Namun, alis Luan perlahan berkerut. Dia paling dekat dengan Chuyo Dao, jadi dia bisa dengan jelas merasakan aura Chuyo Dao. Selain itu, persepsinya jauh lebih tinggi daripada master surgawi tingkat dua lainnya, jadi dia segera menemukan situasi Chuyo Dao. Jelas bahwa dia baru saja menerobos, dan dia bahkan bergegas ke sini setelah keluar dari pengasingan. Ini akan menyebabkan masalah besar. Setelah menerobos, energi asal surga di tubuhnya sebenarnya tidak berbeda dari sebelumnya. Wadah besar tubuh membutuhkan periode waktu untuk mengakumulasi energi asal surga. Dengan kata lain, meskipun persepsi dan alam Chuyo Dao saat ini adalah tingkat tiga guru surgawi, kekuatannya hanya 30-40% dari tingkat tiga guru surgawi. Lebih penting lagi, dia baru saja menerobos, jadi auranya sangat tidak stabil. Jelas bahwa dia belum beradaptasi dengan kekuatannya setelah menerobos. Ada pun lawannya, dia adalah master surgawi tingkat tiga tingkat akhir yang sesungguhnya. Bagaimana dia bisa bertarung? Luan mengerutkan kening saat dia menatap Chuyo Dao. Begitu dia bergerak, masalahnya pasti akan terungkap. Cara terbaik adalah menakut-nakuti lawan dan memberi Chuyo Dao beberapa hari untuk beradaptasi. Seperti yang diharapkan, Chuyo Dao tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tempat dan menatap Hu Zheng yang jauh dengan aura agung. Ketika Hu Zheng melihat kedatangan Chuyo Dao, dia juga sedikit mengernyit. Namun, setelah beberapa saat, wajah Hu Zheng menunjukkan seringai. Ketika Luan melihat cibiran ini, hatinya tenggelam. Ini buruk. Orang ini mungkin juga menemukan petunjuk Chuyo Dao. Seperti yang diharapkan Luan, senyum Hu Zheng semakin lebar. Pada akhirnya, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar ke seluruh jalan. Ketika tawa memasuki telinga semua orang di Starfire City, itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Setelah tertawa, Hu Zheng menatap Chuyo Dao dan berkata, kamu baru saja membuat terobosan, dan auramu bahkan belum stabil. Beraninya kamu bertindak begitu lancang di hadapanku. Ketika orang-orang dari Meteor Trail City mendengar ini, mereka terkejut dan segera menatap Chuyo Dao. Pada saat ini, kepala sekolah dan master surgawi level 2 lainnya akhirnya menyadari beratnya masalah. Wajah Chuyo Dao juga menjadi gelap. Memang, dia paling tahu situasinya sendiri. Jika dia ingin bertarung dengan orang ini sekarang, dia tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, dia adalah penguasa kota Meteor Trail City. Dia telah menjadi tuan kota selama 11 tahun penuh. Mustahil baginya untuk menyaksikan pasukan pemberontak menghancurkan segalanya di Meteor Trail City. Dia mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, bagaimana kita tahu jika kita tidak bertarung. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Mendengar kata-kata Chuyo Dao, wajah Hu Zheng tenggelam. Dalam ranah yang sama, apapun bisa terjadi. Dia mengerutkan kening dan segera berteriak, baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Dalam sekejap, Hu Zheng menembak. Melihat ini, ekspresi Chuyo Dao membeku. Dia juga tidak mundur dan langsung menyerang pihak lain. Di belakang mereka berdua, apakah itu tentara pemberontak atau orang-orang di Meteor Trail City? Mereka semua mengerti bahwa pertempuran saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Nyatanya, pertarungan ini akan bergantung pada kemenangan atau kekalahan kedua orang ini. Siapapun yang menang akan menang. Meski jarak keduanya tidak dekat, mereka cukup kuat untuk segera bertemu satu sama lain. Keduanya menggunakan kekuatan penuh sejak awal dan tidak menyembunyikan apapun. Chuyo Dao ingin menggunakan kekuatan terkuatnya untuk bertarung dan melihat apakah ada peluang. Adapun Hu Zheng, dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh lawannya secepat mungkin. Saat Hu Zheng menggunakan atributnya, Chuyo Dao tertegun. Atribut Hu Zheng adalah atribut angin, yang bahkan lebih langka daripada atribut petir. Atribut angin adalah cabang dari atribut air. Dalam hal kecepatan, itu adalah yang kedua setelah atribut ledakan api. Dalam hal kelincahan, itu bahkan lebih tak tertandingi. Berkelahi dengan atribut angin guru surgawi seringkali paling menyusahkan karena di bawah kecepatan menghindar yang ekstrim, kepalan tangan satu demi satu meleset. Itu sangat menyedihkan. Chuyo Dao, yang sudah dirugikan, menyadari hal ini dan hatinya tenggelam. Dia berteriak keras dan kekuatan tubuhnya meletus. Dia sebenarnya adalah atribut api guru surgawi. Melihat pemandangan ini, hati masyarakat Meteor Trail City kembali tenggelam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa air melawan api. Sebagai cabang dari atribut air, angin secara alami membalas api sampai batas tertentu. Benar saja, setelah Chuyo Dao mengayunkan gelombang api yang besar, Hu Zheng mencibir dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan meniupkan gelombang api ke arah yang berlawanan. Chuyo Dao terkejut. Energi asal surgawinya saat ini hanya 30% hingga 40%. Setiap serangan sangat penting baginya. Melihat bahwa serangan pertamanya diblokir, sebuah cahaya melintas di tangannya dan busur besar muncul dalam sekejap. Saat busur besar itu muncul, Hu Zheng tertegun. Jelas itu adalah senjata. Chuyo Dao segera menarik busurnya. Dalam sekejap, panah api muncul di tali busur yang awalnya tidak memiliki busur dan anak panah. Api panah api ini jauh lebih padat dari api biasa, dan kekuatan yang dikandungnya juga jauh lebih kuat dari api biasa. Mengarahkan busur dan anak panah ke arah Hu Zheng, Chuyo Dao mengerutkan kening dan segera menembakkan anak panah itu. Bang! Saat panah api ditembakkan, bahkan ada ledakan. Bahkan di mata Hu Zheng, panah api itu hanyalah bayangan. Itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan dia terkejut. Namun, Hu Zheng adalah atribut angin guru surgawi. Gerakannya jauh lebih cepat dari yang lain. Saat panah api meledak, dia langsung melompat ke udara. Jika itu adalah master surgawi dari atribut lain, mereka pasti tidak akan berani melompat ke udara atau mereka akan menjadi target. Namun, sebagai atribut angin guru surgawi, Hu Zheng lahir dengan kemampuan untuk bergerak di udara dan itu tidak mempengaruhi kelincahannya sama sekali. Di kejauhan, Chuyo Dao melihat Hu Zheng terbang ke udara dan segera menembakkan panah lain ke arah Hu Zheng. Jagoan! Panah api menyapu tubuh Hu Zheng. Bahkan jika dia mengelak, kekuatan panah api masih membakar lubang di pakaian Hu Zheng. Melihat lubang itu, mata Hu Zheng menjadi dingin. Melihat serangan ketiga datang ke arahnya, dia berteriak keras. Tanpa menghindar atau mengelak, dia langsung melambaikan tangannya. Dalam sekejap, aliran udara yang mengerikan melonjak dan melesat ke arah panah api seperti peluru meriam. Aliran udaranya sangat cepat dan bertabrakan dengan panah api di tengah penerbangannya. Ledakan! Panah api dan ledakan udara bertabrakan dengan keras di udara. Dalam sekejap, api dan aliran udara yang mengerikan menyapu, menghancurkan semua bangunan di sekitarnya dan memaksa Master Surgawi lainnya mundur beberapa langkah. Kekuatan yang mengerikan. Di sisi Meteor Trail City, Dekan dan yang lainnya terkejut saat melihat kekuatan seperti itu. Memang, perbedaan antara Master Surgawi Level 3 dan Master Surgawi Level 2 terlalu besar. Di tanah, Chuyoudao melihat bahwa Hu Zheng benar-benar dapat menghancurkan panah api dengan ledakan udara dan dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Mungkin hanya atribut angin yang bisa melakukan ini. Lagi pula, atribut angin sangat kuat baik dalam pertarungan jarak dekat maupun serangan jarak jauh. Setelah menghancurkan panah api, mata Hu Zheng menjadi dingin. Dia segera menembak dari udara dan langsung menuju Chuyoudao. Menghadapi Chuyoudao, cara mengalahkannya sebenarnya sangat sederhana. Selama dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dengan kekuatannya yang kuat, dia bisa dengan cepat mengalahkannya. Chuyoudao melihat Hu Zheng bergegas mendekat. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Meski dia bisa melihat dengan jelas, tubuhnya tidak bisa mengikuti. Ketika Hu Zheng tiba di depannya, dia hanya bisa menarik busurnya dan buru-buru melepaskan pukulan. Gemuruh. Dengan pukulan, kobaran api menghancurkan beberapa rumah di kejauhan. Hu Zheng sudah mengelak dan tidak menyakitinya sama sekali. Pada saat yang sama, Hu Zheng melepaskan pukulan dan langsung menuju kepala Chuyoudao. Seluruh tubuh Hu Zheng diselimuti angin, terlebih lagi di kepalaan tangannya. Kekuatannya mungkin tidak sekuat atribut ofensif lainnya, tetapi dalam hal kecepatan tinju, tidak ada yang menandinginya. Dan dengan kecepatan seperti itu, bagaimana Chuyoudao bisa mengelak? Bang! Pukulan itu langsung mengenai kepala Chuyoudao. Dalam sekejap, tubuh Chuyoudao terlempar ke samping dalam garis lurus. Namun, meski dia mundur dengan cepat, Hu Zheng bahkan lebih cepat. Sosoknya panik dan dia langsung menyusul tubuh Chuyoudao. Pada saat yang sama, dia melepaskan pukulan dan memukul dada Chuyoudao lagi. Uh! Chuyoudao memuntahkan setegup darah. Auranya langsung melemah. Dia berjuang untuk membuka matanya dan menatap Hu Zheng yang mengejarnya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menerima serangan ini. Suara mendesing. Sosok Hu Zheng dengan cepat menyusul. Dalam sekejap mata, dia tidak jauh darinya. menutup. Bahkan lebih dekat. Hu Zheng tiba-tiba melontarkan pukulan. Saat pukulan ini hendak mengenai dan Tian Chuyoudao dan memberinya pukulan fatal, tiba-tiba, embusan udara dingin mendekat. Dalam sekejap, kepalan yang diselimuti api bertemu langsung dengan kepalan tangannya. Hu Zheng terkejut saat melihat ini. Dia benar-benar mengubah metode serangannya. Tinjunya membentuk ledakan udara dan mengarah ke tinju yang muncul entah dari mana. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan, dan dalam sekejap, terjadi ledakan yang mengejutkan. 438. Kedua tinju itu bertabrakan, membuat tanah di sekitarnya terbang. Segala sesuatu dalam radius 10 kaki berubah menjadi reruntuhan. Setelah pukulan ini, keduanya mundur beberapa kaki, sekali lagi memperlebar jarak di antara mereka. Setelah ledakan besar, setiap orang yang menstabilkan tubuh mereka buru-buru melihat ke arah arena. Ketika mereka melihat orang yang baru saja bertinju dengan Hu Zheng, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lu Wan. Semua orang dari Meteor Trail City terkejut saat mereka menatap dengan tercengang pada orang yang telah mendukung Chuyo Dao. Siapa lagi kalau bukan Lu Wan? Lu Wan benar-benar mampu menerima pukulan lawannya secara langsung. Di dalam reruntuhan, mata Lu Wan sudah benar-benar merah. Melihat Chuyo Dao yang terluka parah, dia sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya langsung mengambil tindakan dan tidak membiarkan Chuyo Dao melakukannya secara langsung. Kamu, kamu, Chuyo Dao terluka parah. Meskipun dia menatap mata merah Lu Wan dengan kaget, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Lu Wan memandang Chuyo Dao dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara yang dalam, serahkan dia padaku. Kamu pergi merawatnya dulu dan kemudian bantu yang lain. Setelah mengatakan itu, Lu Wan mendukung Chuyo Dao ke sisi dekan. Setelah menyerahkan Chuyo Dao ke dekan, dia melihat wajah tak bernyawa dekan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Semua orang dari Meteor Trail City menyaksikan Lu Wan, yang matanya diwarnai merah, kembali ke medan perang. Mereka melihat Lu Wan berdiri diam dan dengan tenang menatap lawannya. Aura semacam ini sangat tenang, tapi membuat orang merasa takut. Liu Yi menyaksikan dari jauh saat Lu Wan menghadapi tentara pemberontak sendirian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan tinjunya terkepal erat saat dia menatap medan perang tanpa berkedip. Di kejauhan, Hu Zheng juga berdiri di depan pasukan pemberontak dan menatap Lu Wan dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya. Melihat pemuda bermata merah ini, kegelisahan di hatinya semakin kuat dan kuat. Untungnya, dia telah membuat keputusan yang tepat. Sebelum dia muncul, dia sudah menyadari bahwa api pemuda ini sangat aneh. Mereka benar-benar bisa membakar Master Surgawi tingkat 2 hingga menghilang dalam sekejap. Oleh karena itu, ketika tinju api muncul, dia menggunakan ledakan untuk mencegah dirinya menyentuh api. Merasakan suhu nyala api pada jarak sedekat itu membuatnya semakin takut. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh tersentuh oleh nyala api ini. Di sisi lain, Lu Wan memandang Hu Zheng dikejauhan dengan berat hati. Baru saja, dia langsung menggunakan api suci surga ke-9 untuk membuat mereka lengah. Bahkan jika dia bisa mengurangi kerusakan pada dirinya sendiri dengan menggunakan es alih-alih api, selama lawannya tersentuh oleh api suci 9 surga, mereka pasti akan mati. Tampaknya lawannya juga tahu bahwa apinya sangat istimewa, yang membuat segalanya menjadi sulit baginya. Namun, saat pikirannya menghilang, Lu Wan tiba-tiba bergerak. Dia tahu bahwa selama dia tidak bergerak, lawannya tidak akan bergerak. Selanjutnya, lawannya adalah atribut angin guru surgawi. Dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Gemuruh. Saat Lu Wan bergerak dengan sekuat tenaga, tanah di bawah kakinya meledak sekali lagi. Sosoknya hampir menghilang, hanya menyisakan dua garis merah di udara, langsung menuju Hu Zheng. Ketika Hu Zheng melihat ini, dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain saat ini sebanding dengan Master Surgawi Level 3 tahap awal. Namun, aura yang ditampilkan pihak lain jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Master Surgawi Level 3 tahap awal. Oleh karena itu, dia bahkan tidak ingin menghadapi musuh secara langsung. Sebaliknya, dia ingin mundur. Saat dia mundur, Hu Zheng meraum dengan marah dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, beberapa ledakan udara dipancarkan dari telapak tangannya, langsung menuju Lu Wan. Suara mendesing. Gemuruh. 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 Lu Wan menghindari setiap ledakan udara dengan margin sekecil mungkin, menyebabkan setiap ledakan udara mendarat di tanah, menciptakan lubang yang dalam dan menimbulkan awan debu setinggi puluhan kaki. Namun, setiap kali Lu Wan berhasil menghindari ledakan udara, Hu Zheng akan semakin terkejut. Orang harus tahu bahwa ledakan udara hampir tidak terlihat. Sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka dengan mata telanjang. Itu juga sangat sulit untuk merasakannya. Dengan kata lain, ledakan udara biasanya sangat sulit dihindari. Namun, pemuda ini mampu menghindarinya terus-menerus, dan itu sangat cerdik. Apa yang sedang terjadi? Namun, sosok Lu Wan masih maju terus, tidak memberi Hu Zheng kesempatan untuk berpikir. Melihat Lu Wan menyerbu ke arahnya, wajah Hu Zheng menjadi gelap. Dia segera mengambil langkah maju dan naik ke udara. Kecepatannya secara alami tidak lebih lambat dari Lu Wan. Bahkan, dia jauh lebih cepat. Dalam pertempuran di udara, dia pasti tidak akan kalah dari siapapun. Lu Wan secara alami tidak bisa menghentikan Hu Zheng untuk naik ke udara. Dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat Hu Zheng, yang tingginya 40 kaki di udara. Dia sedikit mengernyit dan segera melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, kolom air melonjak ke langit dan langsung menuju Hu Zheng. Kolom air sangat cepat, tetapi kecepatan Hu Zheng bahkan lebih cepat. Karena kobaran api, Hu Zheng bahkan merasa terancam oleh semua serangan Lu Wan. Sekarang Lu Wan benar-benar menggunakan atribut air, dia bahkan lebih terkejut lagi. Beberapa kolom air melonjak ke langit dan langsung menuju Hu Zheng. Namun, Hu Zheng adalah master surgawi atribut angin level 3 tahap akhir. Dia menghindari setiap serangan dengan sempurna dan bahkan mengelak sangat jauh. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membiarkan Lu Wan menggunakan Murat of the Ocean. Melihat bahwa Hu Zheng telah menghindari semua serangannya, Lu Wan benar-benar kehabisan akal. Dia segera berhenti menyerang. Setiap detik di alam Dewa Iblis sangat berharga. Dia tidak mampu menyianyiyakannya. Sekarang, hanya ada satu metode yang belum pernah dia coba sebelumnya. Metode ini juga sesuatu yang tiba-tiba dipikirkan Lu Wan, apalagi diuji. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Setelah serangan berhenti, semua orang tercengang. Tatapan mereka tertuju pada Lu Wan. Hu Zheng juga sama. Dia menatap Lu Wan di tanah. Senyum di wajahnya menjadi lebih dan lebih jelas. Dia ingin melihat metode lain apa yang dimiliki anak ini. Di depan mata semua orang, belati di tangan Lu Wan tiba-tiba menghilang. Semua orang tercengang. Dia bahkan menarik senjatanya. Apakah dia akan menyerah? Hu Zheng juga terpana saat melihat ini. Kemudian, senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Namun, ketika dia melihat Lu Wan perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sepasang mata merah yang dipenuhi emosi negatif, senyumnya langsung membeku. Dia tidak bisa tersenyum lagi. Lu Wan langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, pita putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah di sekelilingnya dan langsung menuju Hu Zheng di udara. Apa itu tadi? Semua orang melihat pita yang naik ke langit dengan kaget. Mereka langsung tercengang. Tidak ada atribut yang terlihat seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ini adalah Faith Will? Melihat pita putih datang untuknya, Hu Zheng juga terkejut. Selain itu, kecepatan pita sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kolom air. Mungkin ada lebih dari 20 pita, dan mereka mendatanginya dari segala arah. Di bawah serangan yang begitu padat, ditambah dengan ketakutannya pada pita, dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Master Surgawi Angin. Dia mengerutkan kening dan segera berteriak. Kemudian, dia menamparkan telapak tangannya ke satu sisi. Dalam sekejap, ledakan udara yang sangat besar meletus di satu sisi. Gemuruh. Ledakan udara yang mengerikan itu langsung menciptakan celah besar di satu sisi. Pita di sisi itu juga hancur total oleh ledakan udara. Melihat ini, Hu Zheng sangat gembira. Dia dengan cepat melarikan diri dari arah itu. Namun, penghancuran pita hanya menghabiskan Divine Ki Biasa. Dalam sekejap, lebih banyak pita putih naik ke langit dan langsung menuju Hu Zheng. Melihat pita tak berujung yang datang dari segala arah, dia menyadari bahwa pita itu telah sepenuhnya menutupi ruang di sekelilingnya. Mereka hampir berubah menjadi bola dan melilitnya. Melihat pita putih itu, Hu Zheng sangat terkejut. Dalam krisis ini, dia meraum dengan marah. Kemudian, dia melepaskan ledakan udara mengerikan lainnya yang meledakan celah di ruang putih. Namun, begitu celah itu muncul, dia akan melarikan diri ke arah itu. Tiba-tiba, beberapa pita masuk dari celah dan langsung menuju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, dia sangat terkejut. Kemudian, dia dengan cepat berlari ke arah yang berlawanan. Ketika dia hendak mencapai penghalang di sisi lain, dia melepaskan ledakan udara lain yang meledakan celah di penghalang. Suara mendesing. Kali ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia langsung bergegas keluar dari pengepungan pita putih besar berbentuk bola dan datang ke matahari lagi. Namun, saat dia bergegas keluar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa cahaya matahari begitu berwarna? Dia terkejut menemukan bahwa cahaya di depannya memancarkan cahaya yang berbeda. Itu penuh warna dan sangat indah. Namun, mengapa matahari memancarkan cahaya seperti itu? Dia segera melihat ke atas. Kemudian, dia terkejut melihat telapak tangan yang sangat besar berada tepat di atas kepalanya. Di tanah, Luan melihat pemandangan ini. Tangan kanannya yang terulur di udara langsung terkepal. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara rendah. Teknik menangkap naga. 439. Di langit, ketika telapak tangan raksasa berwarna-warni muncul, itu menarik perhatian semua orang. Tidak seperti Hu Zheng, yang penglihatannya terhalang oleh pita panjang, semua orang di tanah memperhatikan telapak tangan raksasa itu begitu muncul. Melihat telapak tangan raksasa itu, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan esensi surga seperti itu, apalagi seni surga seperti itu. Bahkan dengan roda nasib, mereka tidak dapat mengetahui yang mana dari delapan elemen yang memiliki kekuatan ini. Bahkan jika itu adalah kombinasi dari beberapa elemen, mereka tidak dapat mengetahuinya. Jika mereka harus menggambarkannya, heaven art ini lebih seperti sebuah keajaiban. Sama seperti orang-orang di tanah, Hu Zheng langsung terkejut saat melihat telapak tangan raksasa di atas kepalanya. Dalam keadaan linglung sesaat, dia bahkan lupa bagaimana harus bereaksi atau melarikan diri. Dia berdiri di udara dan menatap telapak tangan raksasa itu dengan linglung selama sedetik. Namun, di bawah seni penangkapan naga, sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Setelah menunda sejenak, dia benar-benar kehilangan hak untuk melarikan diri. Gemuruh. Saat telapak tangan raksasa itu bergerak, terdengar suara gemuruh di langit. Telapak tangan raksasa itu bergerak. Kelihatannya lambat, tapi tiba di depan Hu Zheng dengan sangat cepat. Melihat telapak tangan raksasa itu berjarak kurang dari lima kaki dari kepalanya, Hu Zheng akhirnya panik. Dia segera berbalik dan berlari, berusaha keluar dari jangkauan telapak tangan raksasa itu. Namun, saat ini, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari telapak tangan raksasa itu. Melihat telapak tangan raksasa itu hendak mengenai kepalanya, hati Hu Zheng tenggelam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia sangat marah. Dia menoleh dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan ledakan Ki di telapak tangan raksasa. Dia ingin melihat apakah telapak tangan ini benar-benar kuat, atau hanya tipuan seperti ikat pinggang panjang tadi. Ledakan Ki sangat kuat, jika Luan terkena, dia pasti akan terluka parah. Ledakan Ki langsung menuju ke telapak tangan raksasa dan mengenainya seketika. Namun, ledakan itu melonjak di telapak tangan raksasa itu, tapi tidak melukainya sama sekali. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Itu sangat menggelikan. Hu Zheng melihat pemandangan ini dengan kaget. Ledakan Ki adalah serangan yang paling diandalkan oleh semua atribut angin master surgawi, tetapi tidak berpengaruh pada telapak tangan raksasa. Pada saat ini, dia benar-benar bingung. Seni menangkap naga menekan dengan cepat dan hendak mengenai kepala Hu Zheng. Gemuruh. Telapak tangan raksasa itu langsung mengenai tubuh Hu Zheng dan membantingnya ke tanah. Dalam sekejap, terjadi ledakan besar di tanah dan seluruh area berguncang. Gelombang udara melonjak dan tanah bergetar seolah ada gempa bumi. Dalam sekejap, semua bangunan di sekitarnya runtuh. Dengan telapak tangan raksasa sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 400 kaki berubah menjadi reruntuhan. Dengan tergesa-gesa, penguasa langit dari kota Starfire membuat serangkaian pertahanan untuk membantu prajurit biasa menahan angin kencang yang tiba-tiba. Jika bukan karena mereka, para prajurit akan menderita luka berat. Suara gemuruh berlangsung beberapa saat sebelum berhenti. Ledakan besar mengangkat debu di seluruh langit. Di sisi Starfire City, atribut angin guru surgawi segera meniup debu, dan seluruh jalan segera menjadi terang. Ketika semua orang melihat kawa besar di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Samar-samar orang masih bisa melihat bahwa kawa itu berbentuk telapak tangan raksasa. Panjang dan lebarnya lebih dari 10 zang, dan kedalamannya 3 zang. Dan di tengah lubang besar di telapak tangan, sesosok tubuh berdarah tergeletak di tengahnya, dan tidak diketahui apakah itu hidup atau mati. Luan sendiri berdiri di luar kawah. Dia mengerutkan kening saat melihat Hu Zheng di kejauhan, menyebarkan persepsinya untuk mengamati. Namun, dia mengerutkan kening. Bukan karena hal lain, tapi karena Hu Zheng tidak mati sama sekali. Meskipun Hu Zheng terluka parah saat ini dan bahkan diambang kematian, dia memang belum mati. Selain itu, Luan baru saja merasakan bahwa sebelum serangan terakhir, Hu Zheng tampaknya telah menggunakan semacam metode untuk bertahan dari serangan telapak tangan raksasa. Pertahanan itu jelas tidak berasal dari kekuatan Hu Zheng sendiri. Entah itu senjata atau metode lain. Tapi bagaimanapun juga, jika Hu Zheng tidak mati, Starfire City tidak akan damai. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Luan mengerutkan kening dan hendak melompat turun dari lubang. Namun, saat dia hendak melompat, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Betisnya tidak mendengarkannya dan dia benar-benar berlutut di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Luan menyipit saat dia terkejut di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa alam dewa iblisnya dengan cepat ditarik. Mungkinkah menggunakan teknik abadi di bawah alam dewa iblis akan menghabiskan kekuatan alam dewa iblis lebih cepat? Namun, saat ini, tidak ada waktu bagi Luan untuk memikirkan hal semacam itu. Setelah dia berlutut, orang-orang di Starfire City segera datang ke sisinya. Luan, bagaimana kabarmu? Liu Yi adalah orang pertama yang bergegas ke sisinya dan bertanya dengan cemas. Luan, dekan dan yang lainnya mengikuti dari belakang dan datang ke sisi Luan. Saat ini, mata merah Luan sudah menghilang. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan berkata kepada orang-orang di sampingnya dengan gigi terkatup, cepat pergi dan bunuh orang itu. Orang-orang di sekitarnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Dekan segera menganggup dan menoleh untuk melihat Hu Zheng di dalam lubang. Dia segera memimpin anak buahnya dan bergegas. Namun, tentara pemberontak tidak bodoh. Ketika mereka melihat Luan jatuh, mereka buru-buru masuk ke dalam lubang. Apalagi, Chu Yow Dao dan Luan telah jatuh satu demi satu. Mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah dan segera, kedua belah pihak mulai bertarung di lubang yang dalam. Namun, meskipun pasukan pemberontak memiliki keunggulan dalam jumlah, masih ada dua tingkat tiga Heavenly Master yang menjaga Star Fieracity. Siapa yang tahu jika mereka berdua akan segera memulihkan kekuatan tempur mereka. Oleh karena itu, setelah mereka menyelamatkan Hu Zheng, mereka tidak melanjutkan pertempuran dan segera mundur bersama yang lain. Tentara pemberontak mundur dengan sangat cepat, seperti air pasang. Dalam waktu singkat, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Melihat tentara pemberontak melarikan diri, semua orang menghela nafas lega. Setelah itu, semua orang buru-buru kembali ke sisi Luan. Dekan berkata kepada Luan, tentara pemberontak semuanya telah mundur. Sayang sekali bahwa Master Surgawi tingkat tiga juga telah melarikan diri. Luan telah melihat semua yang baru saja terjadi. Dia menganggup dan berkata, saya khawatir tentara pemberontak tidak akan berani menimbulkan masalah di kota Starfire untuk waktu yang singkat. Tentu saja, Starfire City memiliki Tuan Kota yang telah menjadi guru Surgawi tingkat tiga, dan Tuan Surgawi seperti Anda yang bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin para pemberontak itu berani datang? Dekan sangat senang dan berkata, Luan, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Luan hanya tersenyum dan berkata, kirim saya kembali. Saya perlu istirahat. Aku akan membawamu bersamaku. Di samping, Liu Yi segera berkata. Orang-orang di sekitarnya juga tahu bahwa Liu Yi dan Luan memiliki hubungan dekat, terutama dengan anggukan persetujuan Luan. Bahkan jika yang lain ingin mengundang Luan ke tempat mereka, mereka tidak dapat menghentikannya. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk bertanya kepada Luan, Luan tidak mengatakan apa-apa. Sangat cepat, Liu Yi mendapat kereta mewah dari suatu tempat dan mereka berdua masuk. Sebelum dia pergi, Dekan menginstruksikan, Luan, kamu harus melakukan perjalanan ke Akademi setelah kamu pulih. Baiklah, Luan melihat ekspresi penuh harap Dekan dan mengangguk. Setelah itu, kereta melaju menjauh dari medan perang. Semua orang melihat kereta yang semakin jauh. Sampai menghilang, tatapan mereka tidak pernah pergi. Awalnya, mereka sudah terkejut bahwa Luan adalah guru surgawi tingkat 2, tetapi hari ini, mereka bahkan lebih terkejut dan terkejut ketika melihatnya pergi. Dekan memandangi gerbong yang telah menghilang dari jalan dan baru setelah sekian lama dia menarik kembali pandangannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, tampaknya Star Fiery City saya akan menghasilkan ahli yang luar biasa. 440. Meteor Trail City di halaman mewah. Di ruang utama yang elegan, Luan sedang berbaring di ranjang empuk. Tempat tidur ini memiliki aroma tubuh yang samar, dan jelas ada seseorang yang pernah tinggal di sini sebelumnya. Halaman ini adalah halaman Liu Yi, dan ruang utama ini secara alami adalah tempat tinggal Liu Yi. Liu Yi berada di luar kamar tidur, menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan beberapa bubur obat dan pil penyembuh terbaik dari kamar dagang untuk dikirim secepat mungkin. Setelah memberikan semua instruksi, Liu Yi kembali ke kamar tidur. Dia menemukan bahwa Luan tidak tertidur, tetapi berbaring di tempat tidur sambil memandanginya. Dia sedikit terkejut, dan berjalan mendekat. Dia duduk di samping tempat tidur dan menatap Luan yang ditutupi selimut. Dia mengerutkan kening temanmu. Tidak buruk, Luan tersenyum. Dia sudah siap untuk efek samping dari alam dewa iblis, dan berkata, Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat seharian. Mendengar ini, Liu Yi sedikit lega. Setelah berpikir sejenak, dia masih berkata, Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Luan tersenyum dan berkata, Apakah kamu terkejut? Ini sangat mengejutkan. Melihat Luan masih ingin bercanda dengannya, Liu Yi menganggapnya lucu dan berkata, Di dunia ini, yang kuat dihormati. Apa? Kamu ingin aku memanggilmu Tuan seperti pelayan? Luan memandang Liu Yi dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana kepala wanita ini bekerja. Dia hanya mengatakan satu kalimat, tapi dia sudah memikirkan hal semacam ini. Melihat Luan terdiam, Liu Yi malah tersenyum, dan kemudian ekspresinya menjadi serius lagi. Dia bertanya, Kamu mengatakan bahwa kamu adalah guru surgawi level 2, yang berarti kamu telah menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatanmu. Saya khawatir penampilan Anda saat ini adalah karena efek sampingnya, Bukan. Luan terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian menganggupkan kepalanya. Siapapun bisa melihat itu. Lagi pula, dia sama sekali tidak terluka oleh Hu Zheng selama pertempuran. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya, misalnya, konsumsi kehidupan, atau konsumsi esensi darah. Itu tidak benar. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, itu hanya akan membuat tubuh cerukan. Tidak ada yang lain. Benar-benar, Liu Yi bertanya dengan tidak percaya. Benar-benar. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi sedikit lega. Jika benar demikian, maka metode meningkatkan kekuatan seseorang ini sangat ampuh. Luan mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali kita tidak membunuh musuh hari ini dan membiarkannya hidup. Begitu dia pulih, aku khawatir dia akan kembali untuk menimbulkan masalah. Memang, mendengar ini, ekspresi Liu Yi menjadi serius ketika dia berkata, tapi untungnya, Tuan Kota telah menjadi guru surgawi level 3. Denganmu, orang itu seharusnya tidak terlalu sombong lagi. Tapi aku dengar masih ada level 4 Heavenly Master di pasukan pemberontak di daerah lain. Luan mengerutkan kening dan berkata, meskipun aku bisa bertarung melawan Master Surgawi level 3, aku tidak bisa melakukan apapun melawan Master Surgawi level 4. Master Surgawi level 4 tidak ada di sini. Sejauh yang saya tahu, dia ada di Kota Langit, kata Liu Yi, bagaimanapun, Kota Langit lebih kaya daripada di sini, jadi dia lebih peduli tentang itu. Mendengar tentang Skylight City, Luan mengerutkan kening tetapi dengan cepat menjadi tenang dan berkata, tentara pemberontak berada dalam kelompok yang sama. Master Surgawi level 4 mungkin tidak akan puas hanya dengan satu kota. Apalagi orang-orang dari Midnight Pavilion akan segera datang. Saya khawatir mereka sudah mendengar beritanya. Yang paling saya khawatirkan sekarang bukanlah mereka menyerang kota, tetapi mereka menjarah kota. Liu Yi terkejut ketika mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Ini sangat sederhana. Jelas sudah begitu lama, tapi kami belum melihat mereka memperluas pasukan pemberontak. Luan mengerutkan kening dan berkata, dalam perang, kita harus menggunakan perang untuk mendukung perang. Ketika saya berada di negara Tian Cheng, saya melihat tentara pemberontak menyebabkan kekacauan. Mereka akan selalu pergi ke suatu tempat dan membawa banyak tentara lokal dan guru surgawi sebagai tawanan untuk menambah kekuatan tempur mereka. Tapi sekarang, mereka belum melakukannya. Sekarang, lebih seperti mereka murni mengejar uang. Setelah apa yang terjadi di negara Tian Cheng, saya khawatir mereka juga tahu bahwa begitu pavilion tengah malam tiba, mereka masih harus melarikan diri. Jadi, mereka ingin memanfaatkan periode waktu ini untuk menjarah lebih banyak barang untuk memastikan kehidupan masa depan mereka. Mendengar ini, Liu Yi mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Memang, saat Luan mengatakan ini, dia juga memperhatikan beberapa hal. Kali ini, ketika tentara pemberontak menyerang, sepertinya semua orang memperhatikan jalur konvoy pedagang. Tidak peduli bagaimana konvoy pedagang mengubah rute mereka, pasukan pemberontak akan dapat segera menemukannya dan merampoknya. Selain itu, jelas ada Master Surgawi Tingkat 3, tetapi mereka tidak menyerang Meteor Trail City. Sebaliknya, mereka menggunakan nama Master Surgawi Tingkat 3 untuk mengancam keluarga besar di Meteor Trail City, memaksa mereka untuk menyerahkan uang mereka. Mungkinkah seperti yang dikatakan Luan, bahwa orang-orang ini murni mengejar uang dan tidak menduduki kota? Ini hanya tebakanku. Melihat ekspresi Liu Yi, Luan berbicara lagi dan berkata, bisa juga karena alasan lain mereka belum memasuki Meteor Trail City. Namun, jika saya benar, saya khawatir Meteor Trail City akan mendapat masalah lagi. Liu Yi tercengang ketika mendengar ini dan buru-buru bertanya, apa maksudmu? Saya katakan sebelumnya bahwa tentara pemberontak bersekongkol. Luan sedikit mengernyit dan berkata, jika itu benar-benar demi menjarah, maka ketika Master Surgawi tingkat 4 itu meninggalkan kota langit, dia mungkin akan datang ke Meteor Trail City. Ketika saat itu tiba, saya khawatir semua asosiasi pedagang besar di Meteor Trail City akan dirampok bersih olehnya. Saat dia mengatakan ini, Luan berhenti dan berkata dengan suara rendah, dan yang pertama menanggung bebannya pasti adalah kamar dagang Al-Kait. Tubuh Liu Yi gemetar saat mendengar ini. Oleh karena itu, saya sarankan Anda menyembunyikan aset kamar dagang Al-Kait di tempat yang hanya Anda yang tahu. Melihat ekspresi kaget Liu Yi, Luan melanjutkan, pada saat yang sama, sebelum pengadilan Zia tiba, kamu harus bersembunyi juga. Aku khawatir mereka akan menyakitimu terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Liu Yi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Tapi, Meteor Trail Academy, kata Liu Yi. Aku akan berbicara dengan mereka. Luan berkata, bersembunyi saja selama beberapa hari. Mengenai masalah melawan tentara pemberontak, aku akan berada di sana, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Melihat ekspresi serius Luan, Liu Yi akhirnya menganggup dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan senyum muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Luan, tiba-tiba aku merasa kamu lebih dewasa dari tahun lalu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Lagi pula, saya telah pergi jalan-jalan dan melihat sebagian dunia. Lalu kapan kamu akan mengelola asosiasi pedagang dan memberiku waktu luang selama setahun untuk pergi keluar dan melihat dunia? Liu Yi mengangkat alisnya dan menatap Luan sambil menggodanya. Lupakan tentang berbisnis. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Luan mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, aku harus menyusahkanmu untuk melakukan sesuatu seperti menghasilkan uang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan tidur lama sekali. Ketika dia bangun, dia merasa sedikit lelah dan meregangkan tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan suara dan setelah melakukan peregangan, dia merasa jauh lebih nyaman. Setelah malam bermain game, tubuhnya hampir pulih. Selama dia tidak bertarung hari ini, dia memperkirakan dia akan pulih sepenuhnya pada siang hari. Setelah bangun dan merapikan dirinya, Luan keluar dari pintu. Ketika dia keluar dari rumah, dia menemukan ada dua kamar utama di halaman. Kamar lain seharusnya menjadi tempat tinggal Liu Yi. Saat ini, Liu Yi baru saja masuk dari luar halaman. Ketika dia melihat Luan muncul, dia mendatanginya. Apa kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Liu Yi berdiri di depan Luan dan bertanya. Jauh lebih baik, Luan berkata sambil tersenyum. Liu Yi memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang serius, dia merasa lega dan berkata, saya sudah mentransfer aset asosiasi pedagang seperti yang Anda katakan. N. Luan mengangguk dan berkata, itu bagus. Kepala sekolah sedang mengadakan pertemuan. Liu Yi berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak ingin memberitahumu, aku akan menggantikanmu. Tetapi tubuh Anda lebih baik, jadi terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Luan berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi. Ada beberapa hal yang perlu saya katakan juga. Tidak peduli itu terjadi atau tidak, saya harus membiarkan mereka siap secara mental. Ya, Liu Yi mengangguk dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kereta untukmu. Aku masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan pergi denganmu. Baiklah, kata Luan. Dengan sangat cepat, Luan meninggalkan halaman, naik kereta, dan langsung menuju Akademi. Ketika dia tiba di ruang pertemuan Akademi, itu sudah penuh dengan orang. Ketika dia muncul di pintu, semua orang berdiri dan bergegas maju untuk menyambutnya. Alasannya tak lain karena pertempuran kemarin. Nama Luan benar-benar menjadi terkenal di Star Fiery City. Semua orang tahu bahwa kekuatan Luan sebenarnya mampu melawan Master Surgawi Level 3, dan bahkan mengalahkannya. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari siapapun. Namun, melihat begitu banyak orang yang dia tidak tahu datang di depannya untuk bertanya tentang kesehatannya, meskipun Luan setuju dengan senyuman di permukaan, hatinya menjadi semakin berat. Tidak peduli apa, kekuatannya benar-benar terekspos kali ini. Seperti kata pepatah, pohon tinggi menarik angin. Dia selalu menahan diri dari menyembunyikan kekuatannya, dan situasi saat ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat. Jika bukan karena terlalu banyak orang yang dia sayangi di Star Fiery City, jika itu adalah kota lain, dia mungkin akan berbalik dan pergi, sama sekali tidak peduli dengan pasukan pemberontak. Pada saat ini, kepala sekolah keluar dari kerumunan dan tiba di depan Luan. Melihat Luan, dia tersenyum lebar dan berkata dengan gembira, Luan, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.